Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 394. Jangan. Lalu dari mana kami mendapatkan jena bagi kepentingan kademangan dan padukuhan kami? Itu adalah urusan kalian. Jika kalian tidak ingin terjadi, maka kalian harus menetapi kewajiban kalian tentang pajak yang harus kalian bayar. Kilurah, berkata Ki Demang, kami tidak dapat memutuskan sekarang. Kami akan berbicara dahulu dengan para bebahu kademangan dan padukuhan ini. Apa yang akan kalian bicarakan? Care untuk mendapatkan uang yang akan kalian pergunakan membayar pajak atau care untuk apa? Masalah pajak itu sendiri. Apa yang harus dibicarakan tentang pajak itu? Kalian harus membayarnya. Tidak ada jawaban lain. Itu pun harus kalian lakukan segera. Hari ini atau esok. Kami tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengurusi pajak kalian. Pekerjaan kami terlalu banyak. Apakah kalian kira tugas kami hanya mengurusi kalian? Bukan begitu, Kilurah. Tetapi kami memerlukan waktu, Ki Demang dan Ki Bekel. Aku tidak mau tahu persoalan di antara kalian. Esok aku akan datang lagi. Jika esok kalian belum membayar pajak itu, maka orang-orangku ini akan menangkap kalian dan membawa kalian menghadap Ki Panji di Ngadi Reja. Kilurah. Kami juga tidak tahu berapa banyak beaya yang dikeluarkan sebenarnya oleh Pangeran Jaya Raga. Pangeran Jaya Raga memang meninggalkan sejumlah uang. Tetapi selain yang kami keluarkan untuk membeli bahan-bahan bangunan, batu, batu bata, kayu dan yang lain-lain, orang-orang yang dikirim oleh Pangeran Jaya Raga itu juga mengeluarkan uang bagi keperluan itu. Besok aku akan menaksir berapa beaya pintu gerbang itu. Dengan demikian, maka kami akan menentukan besar beaya yang harus kalian bayar. Ki Demang dan Ki Bekel nampak menjadi bingung. Beberapa orang yang mengerumuninya pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang memberikan perintah itu seorang lurah prajurit dan datang bersama beberapa orang prajuritnya. Tetapi menurut pendapat orang-orang yang berkerumun itu, perintah lurah prajurit itu benar-benar tidak masuk akal. Namun lurah prajurit itu membawa wawanang dan kuasa dari Ki Panji di Ngadi Reja. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang berkerumun itu terkejut ketika tiba-tiba saja dua orang, laki-laki dan perempuan, telah menyebak orang-orang yang berkerumun itu. Demikian ia berdiri di depan ke lurah laki-laki itu pun berkata, Aku setuju Ki Bekel dan Ki Demang menghadap Ki Panji di Ngadi Reja. Aku bersedia menyertai mereka. Kau siapa, hi? Aku penghuni padukuhan ini. Rumahku di belakang pasar ini. Bahkan tanpa Ki Bekel dan Ki Demang, kami berdua akan ikut pergi ke Ngadi Reja untuk menghadap Ki Panji. Persoalan tentang pajak atas bangunan yang dibuat oleh Pangeran Jaya Raga ini memang memerlukan penjelasan. Wajah Ki Lurah menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Kau kira kau ini siapa, hi? Apa hakmu menghadap Ki Panji di Ngadi Reja? Setiap orang dapat menghadap Ki Panji. Kami adalah rakyatnya. Karena itu, kami berhak menyampaikan gejolak perasaan kami kepada Ki Panji karena Ki Panji adalah pemimpin kami. Orang tua kami yang wajib mengasuh, melindungi dan merawat kami. Bicaramu seperti orang gila. Untuk menghadap Ki Panji ada tatanannya. Ada aturannya. Tidak setiap orang begitu saja dapat menghadap Ki Lurah. Kami ingin memberikan penjelasan tentang pintu gerbang pasar ini sejelas-jelasnya, agar Ki Panji mengerti bahwa tidak seharusnya Ki Panji minta Ki Bekel dan Ki Demang membayar pajak. Cukup, bentak Ki Lurah, aku dapat membungkam mulutmu. Mungkin. Tetapi mulut tetanggaku. Mulut para bebahu padukuhan ini dan bebahu kademangan. Mulut orang-orang pasar ini. Apakah Ki Lurah akan membungkam semuanya? Kalau membungkam itu Ki Lurah artikan, membungkam untuk selama-lamanya, apakah Ki Lurah akan melakukan terhadap kami semuanya? Ki Lurah itu menggeretakan giginya. Sementara Ki Bekel dan Ki Demang serta orang-orang padukuhan itu yang mengerumuninya menjadi bingung. Mereka belum pernah mengenal kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Namun kedua orang itu mengaku bahwa mereka tinggal di belakang pasar ini. Panggera Ita Ki Bekel dan Ki Demang yang tajam mampu merabah bahwa kedua orang itu tentu bukan orang yang tinggal di belakang pasar. Tetapi kedua orang itu tidak dapat membiarkan Ki Lurah itu berbuat semena-mena. Tetapi, perbuatan mereka itu akan dapat mengakibatkan malapetaka yang gawat bagi mereka berdua. Sementara itu Ki Bekel dan Ki Demang mengetahui bahwa para pemungut pajak adalah sekelompok orang yang tidak berjantung. Mereka dapat berbuat apa saja untuk memaksa orang-orang yang tinggal di daerah kuasanya untuk membayar pajak. Dibekali dengan sekelompok prajurit, maka pemungut pajak itu benar-benar mampu berbuat sebuah sanak iblis yang bangkit dari neraka. Sudahlah, berkata Ki Demang, biarlah kami selesaikan masalah pajak ini. Sebaiknya kalian berdua tidak usah mencoba untuk menghadap Ki Panji di Ngadi Reja. Harus ada yang menyampaikannya Ki Demang, sahut gelagah putih. Jika tidak ada yang berani menyampaikan kepada Ki Panji, maka persoalan seperti ini akan berlarut-larut. Bukankah tidak wajar sama sekali, bahwa Ki Bekel dan Ki Demang harus membayar pajak atas pembuatan pintu gerbang pasar yang tidak pernah Ki Bekel dan Ki Demang buat? Kalau Ki Panji ingin memungut dengan paksa pajak atas pembuatan pintu gerbang pasar ini, seharusnya Ki Panji memaksa pangeran jaya raga, penguasa di panah raga untuk membayarnya. Kemarahan Ki Lurah hampir tidak terkendali. Tetapi seorang prajuritnya pun kemudian berkata, Ki Lurah, baiklah kita mengalah. Marilah kedua orang ini kita bawa menghadap Ki Panji di Ngadi Reja. Biarlah mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan kepada Ki Panji. Tetapi mereka harus menanggung segala akibat dari perbuatan mereka itu. Jika Ki Panji marah dan kemudian berbuat di luar dugaan, sama sekali bukan tanggung jawab kami. Ki Lurah itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil menjawab, Baiklah. Tetapi akibat yang dapat timbul karena kemarahan Ki Panji, biarlah mereka tanggung sendiri. Tidak, Ki Lurah, sahut Ki Demang dengan serta merta, mereka tidak akan pergi menghadap Ki Panji. Biarlah aku dan Ki Bekel menyelesaikan pembayaran pajak ini dengan baik. Nah, terserah kepada kalian, jalan yang manakah yang akan kalian tempuh. Namun gelagah putih nampaknya tetap pada pendiriannya. Katanya, sudahlah Ki Bekel dan Ki Demang. Biarlah kami berdua menghadap. Kami tahu, bahwa Ki Bekel dan Ki Demang ingin menghindarkan kami dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Tetapi akibat apapun yang dapat timbul, biarlah kami tanggung tanpa menyentuh Ki Bekel dan Ki Demang. Ki Bekel dan Ki Demang benar-benar menjadi haran. Tetapi mereka tidak dapat mencegah lagi ketika gelagah putih dan raraulam pun kemudian ikut bersama Ki Lurah pergi ke Ngadi Reja. Ki Lurah berjalan di paling depan. Kemudian gelagah putih dan raraulam. Sementara itu sekelompok prajurit berjalan di belakang mereka. Demikian mereka pergi, maka Ki Bekel dan Ki Demang pun menjadi gelisah. Dengan nada berat Ki Demang pun bertanya, apakah mereka itu orang-orangmu Ki Bekel? Bukan Ki Demang. Aku tidak mengenal mereka. Namun agaknya mereka tidak dapat menerima kesewenang-wenangan ini. Sehingga mereka telah melakukan satu perbuatan yang aneh. Kau percaya bahwa Ki Lurah akan membawa mereka kepada Ki Panji di Ngadi Reja? Tidak. Aku justru takut bahwa laki-laki dan perempuan itu akan mengalami bencana di jalan sebelum mereka sampai di Ngadi Reja. Ki Bekel dan Ki Demang pun menjadi tegang. Sementara itu beberapa orang yang berkerumun itu tidak dapat memberikan pendapat mereka. Namun akhirnya Ki Demang pun berkata, kita ikuti mereka. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Jika Ki Lurah dan para prajuritnya memperlakukan kedua orang laki-laki dan perempuan itu dengan buruk, bukankah kita tidak dapat berbuat apa-apa? Kita akan menyatakan kesediaan kita untuk membayar. Tetapi jika keduanya benar-benar dibawa menghadap ke Ngadi Reja, kita tidak akan mengganggu mereka. Kita justru akan menunggu hasil pembicaraan mereka dengan Ki Panji. Kalau Ki Panji yang memperlakukan mereka dengan buruk, tanda tanya, kita harus mengambil alih persoalannya. Kita tidak dapat membiarkan kedua orang itu mengorbankan diri mereka bagi kita. Ki Bekel mengangguk-angguk. Akhirnya keduanya pun menyusul gelagah putih dan raraulan. Kepada beberapa orang yang mengerumuninya Ki Demang pun berkata, Jika kami tidak pulang, kalian tahu kemana kami pergi dan kenapa kami telah hilang. Tidak ada orang yang dapat mencegah mereka. Karena itu, maka orang-orang yang berkerumun itu hanya dapat memandang dengan jantung yang berdebaran, Ki Bekel dan Ki Demang yang berjalan dengan cepat menyusul Ki Lurah yang katanya, akan membawa kedua orang laki-laki dan perempuan itu menghadap Ki Panji di Ngadirja untuk membicarakan pajak yang harus dibayar oleh Ki Bekel dan Ki Demang karena pemugaran pintu gerbang pasar itu. Dalam pada itu, Ki Lurah pun berjalan dengan cepat melintasi bulak dan padukuhan. Namun ketika mereka berada di sebuah bulak panjang, maka Ki Lurah itu pun telah berbelok di sebuah simpang tiga dan menuruni tebing yang landai. Ternyata mereka pun sampai di tepian sungai yang menikung. Di tikungan terdapat sebuah kedung yang nampaknya cukup dalam, dengan airnya yang berputar. Apakah ini jalan ke Ngadirja bertanya gelagah putih? Ki Lurah pun kemudian berdiri sambil bertolak pinggang. Sambil tersenyum ia pun menjawab, Kita sekarang berada di kedung tangkis. Kedung ini memang bukan kedung yang besar. Tetapi kedung ini adalah kedung yang keramat. Beberapa pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kedung ini dihuni oleh dua jenis makhluk. Sepasang jin di batang dan dahannya. Sedangkan di bawah akar-akarnya itu merupakan sarang beberapa ekor buaya yang buas. Untuk apa kita singgah kemari bertanya gelagah putih? Segala penyesalan sudah terlambat. Aku tahu, bahwa kau tidak tinggal di belakang pasar itu. Dugaan kami itu kalian perkuat dengan sikap kalian, bahwa kalian tidak mengenal kedung tangkis yang terkenal ini. Kau tentu orang asing yang berlagak sebagai pahlawan. Gelagah putih pun menjawab, Aku memang tidak tinggal di belakang pasar itu. Tetapi aku sama sekali tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya merasakan ketidakadilan. Karena itu, maka aku berniat menjelaskan persoalannya kepada Kipanji di Ngadi Reja. Tidak ada gunanya, karena kau tidak akan pernah sampai di Ngadi Reja. Kenapa? Kau akan mandi di kedung itu. Jika kemudian kau akan disambar buaya itu adalah nasibmu yang buruk. Tetapi tentu. Saja bahwa perempuan ini tidak akan melakukannya. Mungkin ia akan merasa malu untuk mandi di kedung ini. Namun bahwa raraulan menyahut, sangat mengejutkan mereka, Aku tidak malu. Jika kakang akan mandi, aku juga akan ikut mandi di kedung itu. Wajah kilurah menjadi tegang. Katanya, di kedung itu ada buayanya. Kalau benar begitu, kakang tentu tidak akan mandi di kedung itu pula. Cukup. Kami tidak mempunyai waktu banyak. Kilurah itu pun kemudian berpaling kepada prajurit-prajuritnya, Lemparkan laki-laki itu ke dalam kedung. Tetapi bawa perempuan itu ke Ngadi Reja. Aku memerlukannya. Para prajuritnya berdiri termangu-mangu. Namun sementara itu Ki Demang pun berkata, Jangan kilurah. Jangan sakiti orang itu. Jangan pula dilemparkan ke dalam kedung. Kami akan membayar pajak yang harus kami bayar. Seberapa banyaknya, tentu tidak akan semahal harga nyawa orang. Kalian ternyata adalah orang-orang gila pula. Bahwa kalian datang kemari, merupakan bencana yang sangat pahit bagi kalian. Aku tidak ingin ada saksi yang menyaksikan, Bahwa para prajurit telah melemparkan laki-laki gila itu ke dalam kedung. Karena itu, jangan menyesal, Bahwa setelah itu aku akan menghapus semua kesaksian. Termasuk kesaksian kalian berdua. Tidak akan ada kesaksian mengenai pembunuhan itu. Karena kilurah tidak akan melemparkan laki-laki itu ke dalam kedung. Ia adalah orang yang sangat berbahaya bagiku. Orang itu telah berbicara tentang ketika dilan karena aku menentukan pajak yang dianggapnya tidak masuk akal. Bukankah Kipanji di Ngadirja yang akan memutuskan, Ia tidak akan pernah bertemu dengan Kipanji Ngadirja, Maksud kilurah? Jangan terlalu banyak bertanya. Apakah yang menentukan pajak itu bukan Kipanji di Ngadirja? Tetapi kilurah sendiri? Metu kilurah itu menjadi merah. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, Ya, akulah yang menentukan besar kecilnya pajak. Aku yang menentukan siapakah yang terkena pajak. Kipanji tidak tahu apa-apa tentang pajak. Beberapapun aku serahkan uang pajak kepadanya, Maka Kipanji di Ngadirja hanya mengangguk-angguk saja. Dan ternyata uang pajak yang kau pengu tidak seluruhnya kau serahkan, Sahut gelagah putih, Uang pajak yang kau serahkan kepada Kipanji di Ngadirja jauh lebih kecil dari uang pajak yang kau terima, Sehingga sebagian terbesar dari pajak yang kau peras itu masuk ke dalam kantongmu sendiri. Ya, bukankah itu sangat menyenangkan? Karena itu, aku menjadi kaya. Prajurit-prajurit yang setia kepadaku pun menjadi kaya pula. Mereka mendapat bagian yang cukup dari pajak yang aku peras dari rakyat dengan meminjam kuasa Kipanji di Ngadirja. Kau adalah iblis yang paling laknek, geram gelagah putih, Sudah sampai saatnya tingkah lakumu itu dihentikan. Marilah kita menghadap Kipanji di Ngadirja. Aku akan melaporkan kepada Kipanji, apa yang telah kau lakukan itu. Kilurah tertawa. Katanya, kau kira Kipanji akan marah kepadaku? Kipanji tentu hanya akan memperingatkan aku dengan kata-kata lunak, Karena Kipanji memang tidak pernah marah. Kipanji adalah seorang pemimpin yang lemah, Yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan kami para prajurit. Karena itu, maka Kipanji tidak akan dapat berbuat apa-apa, apapun yang kami lakukan. Karena itu, tidak ada gunanya seandainya kalian dapat menangkapku dan membawaku untuk menghadap Kipanji. Apapun yang akan dilakukan oleh Kipanji, aku ingin membawamu menghadap. Kilurah itu tertawa berkepanjangan. Kepada para prajuritnya ia pun berkata, Lemparkan ketiga orang gila itu ke dalam kedung. Laki-laki itu, Ki Bekel dan Ki Demang. Seperti kataku tadi, bahwa perempuan ini pulang. Aku memerlukannya. Ki Bekel dan Ki Demang adalah orang yang diunggulkan di kedemangan mereka. Karena itu, maka mereka pun tidak begitu saja menyerahkan diri untuk dilemparkan menjadi makanan buaya di kedung yang dalam itu. Seandainya mereka harus dicabik-cabik oleh buaya-buaya yang bersembunyi di bawah akar-akar pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kedung itu, biarlah buaya itu mencabik-cabik mayatnya saja. Ki Bekel, berkata Ki Demang, ternyata kita benar-benar tidak akan pulang. Rakyat kita tahu, apa yang terjadi atas diri kita meskipun mereka tidak menyaksikan sendiri. Jangan merajuk, berkata Ki Lurah Lantang, kalian sudah terlanjur masuk ke sarang serigala lapar. Tidak ada jalan kembali. Kematianlah yang akan mencengkam kalian sesaat lagi. Ki Bekel dan Ki Demang itu pun segera meloncat ke tepian. Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia senang melihat sikap Ki Bekel dan Ki Demang yang bertanggung jawab atas tugas mereka. Bahkan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk berusaha membela rakyatnya. Tetapi kemampuan seseorang memang terbatas. Demikian pula kemampuan Ki Bekel dan Ki Demang. Mereka berdua merasa bahwa hari-hari terakhir mereka telah tiba. Mereka tidak akan mampu melawan sekian banyak prajurit yang dipimpin oleh Ki Lurah yang bengis itu. Tetapi Ki Bekel dan Ki Demang tidak memperhitungkan kemampuan gelagah putih dan perempuan yang berjalan bersamanya itu. Sejenak kemudian, maka para prajurit itu pun telah menghambur menyerang Ki Bekel dan Ki Demang. Yang lain menyerang gelagah putih serta dua orang di antara mereka berusaha menangkap raraulan. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkan mereka. Dua orang prajurit yang berusaha menangkap raraulan itu telah terlempar beberapa langkah surut. Hampir saja mereka terguling masuk ke dalam air. Sementara itu, para prajurit yang berniat menangkap dan melemparkan gelagah putih ke dalam kedung, telah kehilangan kesempatan mereka. Mereka pun berjatuhan sambil mengaduh kesakitan. Ketika gelagah putih meloncat sambil memutar tubuhnya dengan kaki terayun mendatar, maka kakinya itu telah menyambar beberapa orang prajurit sekaligus, sehingga mereka pun terpelanting jatuh. Sementara itu, raraulan telah menyingsingkan kain panjangnya serta melenting bergabung dengan Ki Bekel dan Ki Demang yang segera mengalami kesulitan. Sejenak kemudian pertempuran pun menjadi sengit. Gelagah putih dan raraulan berloncatan menyambar-nyambar. Tangan dan kaki mereka bergerak dengan cepat mengenai tubuh para prajurit sehingga mereka pun berjatuhan. Ki Lurah yang menyaksikan pertempuran yang berat sebelah itu mengumpat sejadi-jadinya. Kemarahannya tidak mampu dibendungnya lagi. Karena itu, maka ia pun segera terjun memasuki arna pertempuran. Yang menghadapinya bukannya gelagah putih, tetapi justru raraulan. Iblis betina, geram ki Lurah, aku akan mencekikmu dan melemparkanmu ke kedung itu. Aku ingin melina tubuhmu dikoyak-koyak oleh buaya yang tinggal di dalamnya. Tetapi raraulan justru bertanya, apakah kau tidak jadi membawa aku ke ngadi reja? Bukankah kau mengatakan, bahwa kau memerlukan aku? Persetan kau perempuan binal, teriak ki Lurah. Raraulan tertawa. Sementara itu ki Lurah yang marah pun segera meloncat menyerangnya. Tetapi raraulan telah bersiap menghadapinya. Sehingga dengan cepat pula raraulan itu bergeser menghindar. Bahwa serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya, maka ki Lurah pun menjadi semakin marah. Sebagai seorang lurah prajurit ia merasa, betapa para prajuritnya meyakini, bahwa ki Lurah adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, berhadapan dengan seorang perempuan, ki Lurah tidak boleh mengecewakan keyakinan para prajuritnya. Ia harus dapat menangkap perempuan itu dan dengan tangannya sendiri melemparkannya ke dalam kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya itu. Jika semula ki Lurah itu memang tertarik melihat perempuan itu, namun kemudian wajah perempuan itu baginya telah berubah menjadi wajah iblis yang menyeringai dengan taring-taringnya yang tajam serta suara tertawanya yang melengking tinggi. Ki Lurah pun kemudian telah meningkatkan ilmunya. Serangan-serangannya datang bagaikan banjir bandang. Tetapi bagi rara hulan, yang dilakukan oleh ki Lurah itu adalah sia-sia. Justru beberapa kali serangan rara hulanlah yang telah menembus pertahanan ki Lurah. Betapapun ki Lurah itu mengerahkan kemampuannya serta tenaga dalamnya, namun tataran kemampuannya masih belum mampu menjangkau tataran kemampuan rara hulan. Karena itulah, maka justru berkali-kali ki Lurah itu tergetar surut. Bahkan ketika kaki kerowulan itu menyambar lambung ki Lurah, maka ki Lurah itu telah terlempar beberapa langkah. Hampir saja ki Lurah itu terpelanting masuk ke dalam kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya yang buas itu. Dengan tergesa-gesa ki Lurah itu pun bangkit berdiri. Dengan tergesa-gesa pula ki Lurah itu pun bergeser menjauhi air kedung yang nampak berputar perlahan-lahan. Sementara itu, gelagah putihlah yang kemudian bertempur bersama ki Bekel dan ki Demang. Ki Bekel dan ki Demang sendiri telah mengalami kesulitan menghadapi prajurit-prajurit yang menyerang mereka. Tetapi setiap kali prajurit-prajurit itu telah terlempar jauh di pasir tepian. Gelagah putihlah yang berloncatan menyambar-nyambar seperti sikatan memburu belalang. Dengan demikian, maka para prajurit itu tidak sempat berbuat apa-apa terhadap ki Bekel dan ki Demang, yang serbu sedikit mampu pula melindungi dirinya. Dengan demikian, maka ki Lurah dan para prajuritnya itu pun akhirnya sama sekali tidak berdaya. Jangankan melemparkan orang-orang yang dianggapnya menghalanginya itu ke kedung, sedangkan untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka sudah tidak mampu lagi. Ki Lurah yang beberapa kali jatuh terbanting itu memang masih berusaha bangun. Untunglah bahwa pasir yang lunak menebar di tepian, sehingga pada saat ia terbanting jatuh, tubuhnya tidak menjadi luka oleh gorsan-gorsan batu padas. Meskipun demikian, maka serangan raraulan telah membuat wajahnya menjadi lebam. Sebelah matanya menjadi merah kebiru-biruan. Dadanya menjadi sangat nyeri, seakan-oakan. Tulang-tulang iganya berpatahan. Lambungnya pun terasa muak dan nafasnya menjadi sesat. Ketika Ki Lurah itu tertatih-tatih berdiri, maka raraulan sudah siap untuk meloncat sambil menjulurkan kakinya menyamping. Maka Ki Lurah itu pun akan terlempar ke dalam kedung. Tetapi raraulan tidak melakukannya. Ia justru melangkah perlahan-lahan mendekati Ki Lurah sambil berkata, Ki Lurah. Tubuh dan pakaian Ki Lurah nampak kotor sekali oleh pasir di tepian. Tubuh Ki Lurah pun nampak terlalu letih. Karena itu, maka sebaiknya Ki Lurah mandi. Aku ingin mempersilahkan Ki Lurah mandi di kedung itu. Ki Lurah tidak perlu malu, meskipun aku berdiri di sini, karena Ki Lurah dapat mandi dengan tetap mengenakan pakaian Ki Lurah. Wajah Lurah prajurit itu menjadi pucat. Apapun yang dilakukannya, tidak akan berarti apa-apa. Perempuan itu dapat saja melemparkannya ke dalam kedung itu. Namun ketika selangkah raraulan maju, maka Ki Lurah itu pun segera berlutut sambil berkata, jangan, jangan lemparkan aku ke dalam kedung itu. Kita akan menghadap Ki Panji di Ngadirja, Ki Lurah. Karena itu, sebiknya Ki Lurah mandi dahulu. Kemudian satu-satu prajuritmu juga akan terjun ke dalam kedung untuk mandi. Jika kalian nampak bersih dan segar, Ki Panji di Ngadirja tentu akan merasa senang menerima kalian. Jangan. Aku minta ampun. Raraulam pun kemudian berpaling kepada gelagah putih yang berdiri di sebelah Ki Bekel dan Ki Demang. Di tepian itu beberapa orang prajurit, terbaring pingsan. Satu-dua masih tetap sadar akan diri mereka. Tetapi tubuh mereka terasa sangat lemah, sehingga mereka tidak dapat segera bangkit. Sebenarnya aku ingin tahu, apakah di kedung tangkis ini memang ada buayanya, berkata gelagah putih. Karena itu, aku ingin melemparkan seorang di antara kalian ke dalamnya. Kau dapat memilih Ki Sanak, berkata Ki Lurah, siapakah di antara para prajurit yang pingsan itu. Tetapi gelagah putih menjawab, itu tidak menarik. Jika kita lemparkan seorang yang sedang pingsan, maka ia tidak akan meronta jika seekor buaya menyeretnya ke bawah akar pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir kedung itu atau bahkan seandainya ada dua ekor atau lebih yang memperebutkannya. Aku ingin seorang yang tidak pingsan. Seorang yang masih sadar penuh dan mampu meronta-ronta ketika mulut-mulut buaya itu menyentuhnya. Seorang yang pingsan atau sudah tidak berdaya sama sekali tidak akan dapat memberikan satu pertunjukan yang menarik. Maksud Ki Sanak, yang tidak pingsan dan yang masih mempunyai kesadaran utuh, serta mampu berusaha menyelamatkan diri meskipun tidak akan berhasil adalah kilurah. Jangan! Jangan Ki Sanak! Kilurah itu pun kemudian membungkuk sampai dahinya menyentuh pasir sambil merengek. Ampun, Ki Sanak! Aku mohon ampun! Jangan lemparkan aku ke dalam kedung! Baiklah! Jika demikian, bersiaplah! Siapkan prajurit-prajuritmu, kita akan menghadap Ki Panji di Ngadi Reja. Ketegangan telah mencengkam jantung Kilurah. Wajahnya nampak bahwa ia mengalami ketakutan yang sangat agaknya tidak seperti yang dikatakannya, bahwa Ki Panji adalah seorang yang lembut, yang tidak pernah marah dan segala sesuatunya hanya menurut saja kepada Kilurah, karena ia menyandarkan kuasanya kepada kekuatan para prajurit. Tetapi agaknya Kilurah merasa lebih takut lagi jika ia dilemparkan ke dalam kedung dan kemudian jatuh ke mulut seekor buaya yang akan menyeretnya ke bawah pepohonan raksasa di antara akar-akarnya yang kusut. Atau bahkan akan menjadi rebutan dua atau tiga ekor buaya sehingga tubuhnya akan terkoyak-koyak. Dalam pada itu, gelagah putih pun kemudian membentaknya, cepat! Bersiaplah! Kita akan menghadap Ki Panji di Ngadiraja. Baik, baik, Ki Sanak, berkata Kilurah. Kilurah itu pun kemudian telah memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bersiap-siap. Yang sudah dapat bangkit segera berusaha membangunkan kawan-kawannya yang masih pingsan. Sementara gelagah putih pun berkata, sabar sajalah Ki Bekel dan Ki Demang. Kita akan membawa mereka ke Ngadiraja. Terima kasih atas pertolongan Ki Sanak. Kami tidak menyangka bahwa Ki Sanak ternyata mampu mengatasi Kilurah dan sekelompok prajurit-prajuritnya yang garang itu. Bahkan dengan demikian, Ki Sanak berdua telah menyelamatkan nyawa kami pula. Hampir saja kami menjadi makanan buaya-buaya di kedung tangkis itu jika saja Ki Sanak tidak tampil. Tetapi kami pula yang memaksa Ki Sanak datang ke tempat ini. Jika kami tidak berusaha untuk membawa Ki Lurah ke Ngadiraja, maka aku kira Ki Bekel dan Ki Demang tidak akan datang ke tempat ini. Ki Bekel dan Ki Demang mengangguk-angguk kecil. Sementara gelagah putih pun berkata selanjutnya, Ki Bekel dan Ki Demang. Marilah. Kita akan pergi ke Ngadiraja bertemu dengan Ki Panji. Apakah Ki Bekel dan Ki Demang pernah bertemu dan berbicara dengan Ki Panji? Belum Ki Sanak. Jadi Ki Bekel dan Ki Demang masih belum pernah mengenal Ki Panji? Ki Demang menggeleng. Katanya, kami memang belum pernah mengenal Ki Panji di Ngadiraja. Selama ini yang kami kenal adalah Ki Lurah yang bertindak atas nama Ki Panji. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Lurah pun tengah mempersiapkan orang-orangnya. Ia mencoba membangunkan mereka yang pingsan dengan memercikan air ke wajah mereka. Satu-satu para prajurit itu pun menjadi sadar. Mereka pun kemudian duduk sambil memegangi bagian tubuhnya yang masih terasa kesakitan. Sementara itu, Ki Lurah pun telah memerintahkan mereka bersiap untuk pergi ke Ngadiraja menghadap Ki Panji. Beberapa saat kemudian, meskipun sambil menyeringai kesakitan, maka para prajurit itu pun telah bersiap untuk meneruskan perjalanan mereka ke Ngadiraja. Mereka yang menolak untuk meneruskan perjalanan, akan dilemparkan ke dalam kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya itu. Marilah! Jangan menunda-nunda lagi. Kami sudah merasa tidak sabar lagi, berkata Gelagah putih. Ki Lurah pun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk bangkit dan berjalan meninggalkan tepian. Mereka naik ke tebing yang landai. Beberapa orang berjalan tertatih-tatih sambil menyeringai kesakitan. Bahkan ada di antara mereka yang setelah berjalan beberapa langkah, masih harus berpegangan dan dipapah oleh kawan-kawannya yang keadaannya lebih baik. Dengan demikian, maka perjalanan mereka menjadi sangat lamban. Tetapi Gelagah putih tidak dapat memaksa mereka berjalan lebih cepat. Jika ada di antara mereka yang bergayut kepada kawannya, maka iring-iringan itu pun harus berhenti beberapa saat lamanya. Ketika mereka naik ke jalan, maka orang-orang yang berpapasan pun memperhatikan mereka sambil bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang telah terjadi dengan para prajurit itu, sehingga nampaknya mereka seperti sepasukan yang baru saja dikalahkan di medan perang. Namun Ngadiraja memang sudah tidak terlalu jauh. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di Ngadiraja, sebuah kademangan yang terhitung besar. Untuk sementara Ki Panji tinggal di Banjar, berkata Kilurah. Jadi kita akan pergi ke Banjar sekarang, sahut Gelagah putih. Kilurah terdiam. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya harapan baginya adalah sikap Ki Panji yang mudah tersinggung. Meskipun kemudian Ki Panji itu dapat menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat, tetapi Ki Panji itu tidak mudah menerima sikap orang di luar kesatuannya yang mencampuri persoalannya. Bahkan mungkin Ki Panji akan menolak mendengarkan laporan orang-orang yang membawanya menghadap bersama Ki Bekel dan Ki Demang. Meskipun setelah mereka pergi, ia akan mengalami perlakukan yang sangat menyakitkan. Tetapi sikap Ki Panji itu memang tidak dapat ditebak sebelumnya. Jika Ki Panji itu mau mendengarkan laporan kedua orang yang menangkapnya, maka keadaannya akan dapat menjadi sangat gawat. Demikian mereka memasuki pintu gerbang Banjar, maka Kilurah itu pun berkata kepada dua orang prajurit yang bertugas di Banjar itu. Silahkan mereka duduk di peringgitan. Aku akan menghadap Ki Panji. Kedua orang prajurit itu memperhatikan kawan-kawannya dengan kerut didai. Tetapi keduanya tidak berbuat apa-apa karena Kilurah tidak memberikan perintah apa-apa. Sedangkan Kilurah sendiri merasa tidak perlu memberikan perintah apa-apa kepada kedua orang prajurit yang bertugas di Banjar itu, karena mereka memang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kedua orang yang datang menggiringnya bersama para prajurit itu adalah dua orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku tidak tahu apakah ilmu mereka setingkat dengan ilmu Ki Panji. Yang kemudian dilakukan oleh kedua orang prajurit itu kemudian adalah mempersilahkan kedua orang laki-laki dan perempuan serta Ki Bekel dan Ki Demang itu duduk di peringgitan. Sementara itu, Kilurah telah memerintahkan prajurit-prajuritnya yang kesakitan duduk di Serambi Gandok, sementara Kilurah itu pun segera masuk ke ruang dalam untuk menghadap Ki Panji yang sedang berada di longkangan menunggui orangnya yang sedang memandikan seekor ayam jantan. Ayam aduan kebanggaan Ki Panji yang selalu menang dalam arna aduan ayam. Ki Panji, desis Kilurah yang kemudian duduk di belakangnya. Ki Panji itu berpaling. Namun ia pun menjadi terkejut ketika ia melihat wajah Kilurah yang lebam serta sebelah matanya yang masih nampak merah ke biru-biruan. Kau kenapa bertanya Ki Panji? Telah terjadi perlawanan terhadap para prajurit. Perlawanan? Hi, kau bilang perlawanan ya, Ki Panji. Siapa yang berani melawan para prajurit? Apakah kau tangkap orang itu dan kau bawa kemari? Kilurah termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Panji yang disebutnya tidak pernah marah dan yang hanya akan menasehatinya dengan lembut itu membentak. Apakah kau tuli? Apakah orang itu kau tangkap dan kau bawa kemari? Bukan kami yang membawanya kemari, Ki Panji. Tetapi orang itu sendiri yang datang kemari, ingin bertemu dan berbicara dengan Ki Panji. Apa? Orang itu datang kemari setelah ia melawan prajuritku? Apakah ia orang gila? Apa yang sebenarnya terjadi geram Ki Panji? Kenapa orang itu tidak kau tangkap dan kau bawa kemari, sehingga orang itu sendiri yang berniat menemui aku di sini? Seharusnya apapun keperluannya, jika ia sudah memberikan perlawanan kepada para prajurit, maka ia harus ditangkap. Kami sudah berusaha, Ki Panji. Tetapi kami tidak berhasil menangkapnya. Apa yang kau katakan? Kau dan prajuritmu sudah mencoba menangkapnya tetapi tidak berhasil? Ya, Ki Panji. Berapa orang semuanya yang telah melawan para prajurit itu? Dua orang, laki-laki dan perempuan, serta Ki Beka dan Ki Demang yang kami datang untuk dipungut pajaknya. Empat orang. Yang seorang perempuan. Ya, Ki Panji. Anak iblis, tiba-tiba saja kaki Ki Panji telah menekan bahu Ki Lurah sehingga Ki Lurah itu jatuh terlentang. Sementara Ki Panji itu dengan cepat melangkah ke pendapa. Demikian Ki Panji itu keluar dari pintu peringgitan, maka ia pun melihat empat orang duduk di peringgitan. Sementara beberapa orang prajuritnya duduk di serambi gandok. Sebagian dari mereka masih nampak kesakitan. Jahanam kalian. Jadi kalian telah berani melawan kuasa seorang Panji Dengadiraja? Apakah aku berbicara dengan Ki Panji Dengadiraja, sahut gelagah putih? Ya. Aku Panji Dengadiraja, jawabnya masih sambil berdiri. Gelagah putih pun kemudian bangkit berdiri pula. Ia sama sekali tidak menunduk ketika Ki Panji Dengadiraja itu memandanginya dengan metsi menyala. Ki Panji, berkata gelagah putih kemudian, aku datang mengantarkan prajurit-prajuritmu yang telah menyalahgunakan wonangnya. Siapa yang mengatakan bahwa prajurit-prajuritku telah menyalahgunakan wonangnya? Kami. Maksudku kami berdua, Ki Bekel dan Ki Demang. Ki Lurahmu itu mencoba memeras Ki Bekel dan Ki Demang untuk membayar pajak yang seharusnya tidak perlu dibayar. Kau tidak mempunyai wonang untuk menilai prajurit-prajuritku. Akulah yang dapat mengatakan, apakah prajurit-prajuritku menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya atau tidak. Bukan kau. Bukan Ki Bekel dan bukan Ki Demang. Kami melihat langsung apa yang akan dilakukan, sedang Ki Bekel dan Ki Demang telah mengalaminya. Kami datang untuk minta agar Ki Panji mengadili para prajurit Ki Panji itu. Itu urusanku. Itu urusan para prajurit. Kalian tidak dapat ikut campur. Apalagi kalian telah berani menentang para prajuritku yang sedang menjalankan tugasnya. Prajurit-prajurit Ki Panji tidak sedang menjalankan tugas. Tetapi mereka sedang memeras. Kalian harus melakukan apa yang diperintahkan oleh prajurit-prajuritku itu lebih dahulu. Tidak seorang pun yang boleh mencoba menentangnya. Baru kemudian, jika tindakan para prajuritku itu dirasa kurang adil, barulah kalian datang kepadaku. Melaporkan apa yang kalian anggap tidak adil itu. Tetapi kalian tidak dapat langsung menentang keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Tetapi keputusan-keputusan mereka jelas tidak pada tempatnya. Mereka memungut pajak seenaknya sendiri tanpa mengingat sasaran pajak yang akan mereka ambil. Cukup. Aku tidak mau mendengar sesorahmu. Pergi dari banjar ini. Biarlah aku mengurusi prajurit-prajuritku dengan caraku. Aku tidak mau kalian mengajari kami. Aku tidak mengajari Ki Panji. Kami datang untuk melaporkan tindakan-tindakan para prajurit yang tidak pada tempatnya. Aku melaporkan bahwa mereka telah menyalahgunakan kekuasaan yang Ki Panji berikan kepadanya. Cukup. Kau dengar. Sekarang pergi. Biar aku mengurusi prajurit-prajuritku sendiri. Tetapi kami adalah saksi. Ki Panji belum bertanya kepadaku kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit itu. Ki Panji belum mendengarkan kesaksian kami tentang penyalahgunaan kekuasaan yang telah mereka lakukan. Diam. Diam. Ki Panji berteriak. Aku dapat mengusirmu dengan kekerasan. Masih ada beberapa orang prajuritku yang dapat melemparkan kalian keluar gol halaman. Jika itu yang Ki Panji lakukan, aku akan melawan mereka. Aku akan memaksakan kehendakku sampai Ki Panji mau. Mendengarkan kesaksian kami tentang prajurit-prajurit Ki Panji yang telah diperbantukan kepada Ki Panji di sini sudah tidak berdaya, termasuk Kilurah. Sisanya tidak akan mampu mengusir kami dari banjar ini. Kau memang orang gila. Kau tidak menghitung aku sendiri. Aku justru menghitung Ki Panji. Tetapi aku tetap saja tidak mau pergi. Wajah Ki Panji menjadi merah. Ia merasa orang yang datang itu telah merendahkannya. Karena itu, maka ia pun menggeram, mari kita lihat. Kau atau aku yang harus menundukkan kepalanya. Bagus. Aku tunggu Ki Panji di halaman. Gelagah putih tidak menunggu lagi. Ia pun segera turun ke halaman diikuti oleh Rarawulan, Ki Bekel dan Ki Demang. Nampaknya persoalannya bukan persoalan yang sederhana. Demikian gelagah putih turun ke halaman, maka Ki Panji pun telah meloncat ke halaman itu pula. Beberapa orang prajurit yang masih segar berdiri di depan tangga pendapa. Nampak mereka telah siap menjalankan perintah apapun demikian diberikan oleh Ki Panji. Kisanak berkata Ki Panji, kau akan menyesal bahwa kau telah berani menentang dan menghalangi tugas para prajurit. Bukan aku yang akan menyesal. Tetapi Ki Panji. Ki Panji terbiasa menilai para prajurit Ki Panji menurut penglihatan Ki Panji sendiri. Ki Panji terbiasa tidak mau mendengar pendapat orang lain. Dengan demikian, maka penilaian Ki Panji atas prajurit Ki Panji tidak didas pada kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ki Panji hanya duga-duga apa yang telah dilakukan oleh para prajurit Ki Panji. Ki Panji mungkin memanggilnya. Bertanya kepada mereka. Sedangkan mereka selalu berbohong kepada Ki Panji. Sementara itu, Ki Panji sudah menjadi puas mendengarkan kebohongan mereka itu. Anak iblis. Jangan berkata sepatah katapun lagi. Jika kau menggerakkan mulutmu, maka aku akan mengoyakan bibirmu. Aku akan berbicara terus Ki Panji. Sebenarnya lah Ki Panji menjadi sangat marah. Tangannya pun segera terayun untuk menampar mulut gelagah putih. Tetapi gelagah putih tidak membiarkan mulutnya tersentuh. Karena itu, maka gelagah putih telah menarik kepalanya dan sedikit berpaling. Gerak yang sederhana itu ternyata telah membebaskan gelagah putih dari sentuhan tangan Ki Panji di Ngadi Reja. Namun demikian, Ki Panji di Ngadi Reja menjadi semakin marah. Ia merasa telah dipermainkan dengan orang yang masih terhitung muda itu. Jauh lebih muda dari umurnya sendiri. Karena itu, maka Ki Panji tidak mengekang kemarahannya lagi. Dengan tangkasnya Ki Panji meloncat sambil menjulurkan kakinya menyambar ke arah dada gelagah putih. Tetapi sekali lagi gelagah putih mengelak, sehingga kaki Ki Panji tidak dapat mengenai dadanya. Ki Panji yang menjadi marah sekali itu pun mengeram, kau menantangku orang muda. Tidak, sahut gelagah putih, aku datang untuk menyampaikan laporan serta kesaksian tentang prajuritmu yang telah menyalahgunakan kekuasaan. Jika kau melindunginya, maka itu berarti bahwa kau pun telah terlibat pula ke dalamnya. Bahkan kau pun telah melakukan pemerasan dengan meminjam tangan prajurit-prajuritmu itu. Anak Iblis, kau jangan asal membuka mulutmu. Sadari bahwa aku dapat menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepadamu. Kau akan menghukum orang yang tidak bersalah siapa yang tidak bersalah. Kau telah berani melawan. Prajurit-prajuritku yang sedang menjalankan tugas. Prajurit-prajuritmu tidak sedang menjalankan tugas. Tetapi mereka sedang memeras. Ki Panji tidak mau mendengarkan lagi. Ia pun segera menyerang gelagah putih. Bahkan serangan yang dilambari kemarahan itu pun kemudian datang bagaikan banjir bandang. Tetapi gelagah putih telah benar-benar bersiap. Dengan tangkasnya ia pun berloncatan menghindari serangan-serangan Ki Panji. Bahkan gelagah putih pun kemudian telah berganti menyerangnya pula. Demikianlah, maka pertempuran pun kemudian segera berlangsung dengan sengitnya. Keduanya saling menyerang dan menghindar. Ternyata Ki Panji pun seorang yang berilmu tinggi. Tetapi yang dihadapi waktu itu adalah gelagah putih. Seorang yang seakan-akan telah menjadi mumpuni sehingga sulit dicari tandinya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin lama semakin sengit. Ki Panji pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak mengira bahwa orang yang masih terhitung muda itu telah memiliki ilmu yang mampu mengimbanginya. Dengan segenap kekuatan ditopang oleh tenaga dalamnya, Ki Panji berusaha untuk dapat menembus pertahanan gelagah putih. Tetapi usahanya itu tidak segera dapat berhasil. Pertahanan gelagah putih benar-benar rapat sekali. Serangan Serangan Ki Panji selalu dapat dihindari dan bahkan sekali-sekali serangan itu telah sengaja ditangkisnya, sehingga kekuatan mereka pun berbenturan. Ki Panji pun tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ternyata orang yang masih terlalu muda itu tidak dapat diabaikannya. Bukan saja dengan tangkasi ia dapat menghindar, tetapi dengan kekuatan yang besar dengan sengaja telah membentur serangan-serangannya. Ki Panji yang marah itu pun kemudian telah menumpahkan segenap kemampuannya. Bahkan ia pun sudah tidak memikirkan lagi, apa yang bakal terjadi dengan orang yang masih terhitung muda itu. Tetapi ternyata bahwa Ki Panji itu tidak mampu menguasainya. Orang yang terhitung masih muda itu justru perlahan-lahan mulai mendesaknya, sehingga Ki Panji itu menjadi semakin sulit menghadapinya. Serangan-serangan gelagah putih yang semakin cepat telah mulai menerobos pertahanannya. Tangan gelagah putih yang terjulur lurus rasa-rasanya telah meretakkan tulang-tulang iganya, sehingga Ki Panji itu pun terdorong surut. Gila orang ini, geram Ki Panji. Namun betapapun Ki Panji mengerahkan kemampuannya, namun sulit baginya untuk dapat menerobos pertahanan gelagah putih yang sangat rapat. Jika sekali-sekali serangannya menembus pertahanan lawannya, terasa bahwa sentuhan itu tidak menyakitinya. Kemarahan Ki Panji benar-benar tidak dapat dikekangnya lagi. Karena itu, maka Ki Panji pun segera telah menarik pedangnya sambil menggerang, aku masih memberimu kesempatan, orang muda. Pergilah dan jangan kembali lagi. Bagaimana dengan Ki Bekel dan Ki Demang bertanya gelagah putih? Bawa orang itu pergi. Lalu, Ki Panji membiarkan pemerasan itu terjadi, diam. Sudah aku katakan, bahwa itu bukan urusanmu. Akulah yang akan mengurusnya. Tidak. Kau tidak melihat kejadiannya. Kamilah yang melihatnya. Karena itu, Ki Panji harus mendengarkan kesaksian kami. Persetan, geram Ki Panji, jika kau mati di sini, sama sekali bukan tanggung jawabku. Kau telah berani melawan aku, penguasa di Ngadirja ini. Tidak ada orang yang mengimbangi kekuasaanku di sini, karena itu, apa yang aku lakukan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun gelagah putih pun menjawab, kalau kuasamu kau landaskan pada kekuatan prajuritmu serta kemampuanmu, maka akulah yang akan mematahkannya. Akulah yang akan menghalangimu. Ki Panji tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Tetapi gelagah putih dengan cepat menghindarinya. Ki Panji yang menjadi sangat marah itu tidak lagi mengekang diri. Serangan-serangannya pun kemudian datang dengan garangnya. Pedangnya terayun-ayun mengerikan. Kemudian terjulur lurus menggapai ke arah dada atau menebas langsung ke arah leharnya. Tetapi gelagah putih dengan kecepatan yang sangat tinggi, mampu selalu menghindarinya. Bahkan ketika Ki Panji mengayunkan pedangnya ke arah lehernya, gelagah putih dengan cepat merendahkan dirinya. Demikian pedang itu terayun di atas kepalanya, maka dengan cepat gelagah putih pun melenting. Kakinya terjulur lurus mengenai dada Ki Panji dengan berasnya. Ki Panji itu terlempar beberapa langkah surut. Bahkan Ki Panji itu pun kemudian jatuh terguling. Namun pedangnya masih saja berada di dalam genggaman tangannya. Tetapi gelagah putih tidak membiarkannya. Demikian ia meloncat bangkit gelagah putih pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar langsung mengenai kening Ki Panji, sehingga sekali lagi Ki Panji pun terlempar jatuh. Namun Ki Panji pun segera berguling untuk mengambil jarak baru kemudian Ki Panji itu berusaha untuk berdiri. Tetapi demikian ia bangkit, maka kaki gelagah putih telah menyambar pergelangan tangan Ki Panji, sehingga pedangnya telah terlempar jatuh. Wajah Ki Panji menjadi merah. Tetapi ia tidak segera menyerah. Bahkan Ki Panji pun kemudian berteriak kepada prajurit-prajuritnya terutama prajuritnya yang masih segar, tangkap orang ini hidup atau mati. Para prajurit pun serentak bergerak. Mereka telah mencabut pedang mereka atau para prajurit yang membawa tombak pendek telah merundukan tombak mereka. Bahkan Ki Lurah yang wajahnya sudah menjadi lebam serta sebelah matanya menjadi merah biru, Maisah juga berniat untuk ikut serta menangkap gelagah putih. Gelagah putih bergeser surut. Sementara itu Ki Panji sempat memungut pedangnya yang terjatuh. Namun ketika para prajurit itu mulai bergerak, gelagah putih telah mengurai ikat pinggangnya sambil berkata, Aku hanya sekedar membela diri. Jika karena itu ada di antara kalian yang mengalami nasib buruk, itu bukan tanggung jawabku. Persetan dengan igawanmu itu, geram Ki Panji. Dengan garang, maka sekali lagi Ki Panji pun meneriakan perintah, tangkap orang-orang itu hidup atau mati. Dalam pada itu melihat lawan yang menjadi banyak raraulan tidak tinggal diam. Para prajurit yang masih segar dan bahkan Ki Lurah yang sudah mengalami kesakitan, bersama Ki Panji akan bertempur melawan mereka. Sementara itu, maka raraulam pun telah mengurai selendangnya pula, sehingga ia pun sudah benar-benar bersiap sebagaimana gelagah putih. Apa yang akan kalian lakukan dengan ikat pinggang dan selendangmu itu bertanya Ki Panji. Jangan remahkan senjata kami, jawab gelagah putih, kalian akan menyesal karena kecongkakan kalian. Kalian mengira, bahwa kalian akan dapat memaksa kami dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kalian. Sekali lagi Ki Panji itu pun memberikan perintah, cepat. Tangkap orang-orang itu hidup atau mati. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah berkobar kembali. Bahkan menjadi lebih sengit. Gelagah putih dan raraulam harus berhadapan dengan Ki Panji, Ki Lurah yang bangkit lagi serta sekelompok prajurit yang masih segar. Namun ternyata bahwa kedua orang itu sangat mengejutkan Ki Panji, Ki Lurah dan para prajurit. Dengan senjata yang menurut penilaian mereka sangat sederhana itu, mereka ternyata mampu mengimbangi kemarahan Ki Panji dan para prajuritnya. Pedang dan tombak yang berputaran itu ternyata sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh kedua orang itu. Bahkan setiap kali ada saja prajurit yang kehilangan senjatanya, sehingga beberapa orang kawannya harus membantunya untuk memungutnya kembali. Tetapi mereka lebih terkejut lagi ketika seorang prajurit mulai tersentuh ikat pinggang gelagah putih di lengannya. Lengannya pun telah terkoyak sebagaimana terkoyak oleh tajamnya pedang. Tetapi ketika ujung ikat pinggang itu mematuh perutnya, rasa-rasanya perutnya telah dihentak oleh landaan tombak yang bersalut kuningan. Apalagi ketika para prajurit itu dikenai oleh ujung selendang raraulan. Selendang itu dapat menghentak dada seperti himpitan segumpal batu padas, namun selendang itu dapat membelit dan mencekik leher mereka sehingga mereka hampir mati karena tidak dapat bernafas. Dengan demikian, maka gelagah putih dan raraulan itu pun segera memporak-porandakan para prajurit yang bertempur bersama Kipanji. Bahkan dari bahu kilurah, darah pun telah mengalir karena sentuhan ikat pinggang gelagah putih. Dengan demikian, bukan saja wajahnya yang menjadi lebam dan sebelah matanya menjadi merah biru, tetapi tubuhnya mulai digores oleh luka-luka. Darah pun telah mengalir pula dari luka-luka itu menitik membasai halaman. Dengan demikian, maka para prajurit itu pun semakin lama menjadi semakin menyusut. Beberapa orang telah terbaring kesakitan karena luka-lukanya. Bahkan akhirnya kilurah itu pun tidak dapat lagi bangkit, karena tulang-tulang di punggungnya serasa patah ketika kaki gelagah putih menyambarnya. Akhirnya, Kipanji sendiri menjadi semakin terdesak. Bahkan tubuhnya sudah mulai terluka pula. Kipanji, berkata gelagah putih, apakah kau masih akan melawan? Kau akan menyesali perbuatanmu. Kau telah melawan penguasa di Ngadiraja. Yang diperlukan oleh rakyat Ngadiraja bukan seorang penguasa. Tetapi seorang pemimpin. Selama ini kau sama sekali tidak bersikap sebagai seorang pemimpin. Tetapi kau benar-benar hanya seorang penguasa yang mengandalkan kuasamu pada kekuatan serta tajam ujung senjata prajurit-prajuritmu. Lalu, kau kira aku dapat melandaskan kuasaku pada sikap ramah-tamah dan belas kasihan? Bagus. Jika menurut pendapatmu, kuasa itu dapat hanya dilandasi pada kekuatan dan ketajaman senjata, marilah kita lanjutkan pertarungan ini. Jika aku berhasil mengalahkan kalian, maka akulah penguasa di sini. Aku akan memerintah dengan landasan kekuatan dan ketajaman senjataku. Kau mau apa? Jika kau mau melawan, katakan bahwa kau akan melawan sampai titik darahmu yang penghabisan. Dengan demikian maka tuntaslah usahaku merebut kuasa dari tanganmu. Aku pun kemudian akan berkuasa sampai ada orang lain dapat mengalahkan aku dan pengikut-pengikutku yang akan aku bangun kemudian. Itu pikiran gila. Kau akan dilumatkan oleh kekuasaan yang kebih tinggi. Kekuasaan di panah raga. Kau akui kekuasaan di panah raga, tentu. Kekuasaan di panah raga itukah yang memberimu wenang untuk mempergunakan kekuatan dan tajamnya senjata selama kau berkuasa di Ngadi Reja sampai datangnya kekuatan baru yang dapat mengalahkanmu? Ki Panji menjadi bingung. Karena itu, ia tidak segera dapat menjawab. Ki Panji, berkata gelagah putih kemudian, Ketahuilah, aku adalah seorang prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas. Demikianlah pula perempuan itu. Ia adalah istriku. Kami berdua telah mendapat perintah untuk pergi ke panah raga. Kami adalah penghubung antara pemerintah Mataram dan pemerintahan yang ada di panah raga. Wajah Ki Panji pun menjadi tegang. Detak jantungnya serasa bergetar lebih cepat. Dengan gagap ia pun berkata, Jadi, jadi Ki Sanak itu seorang petugas dari Mataram? Ya. Kami akan pergi ke panah raga. Adalah kebetulan bahwa aku melihat prajurit-prajuritmu sedang memeras Ki Bekel dan Ki Demang. Mereka minta Ki Bekel dan Ki Demang membayar pajak karena pintu gerbang pasar di Padukuhan mereka telah dipugar sehingga menjadi pintu gerbang yang terhitung sangat baik bagi lingkungan ini. Tetapi itu bukan karena perintahku. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya dapat membentak-bentak dan meneriakan perintah-perintah. Tetapi kau tidak mau tahu bahwa orang-orangmu telah melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Sementara itu kau hanya tahu menghitung berapa banyak prajurit-prajuritmu itu memberikan upeti kepadamu. Tidak. Bukan maksudku. Sementara itu Ki Bekel dan Ki Demang sudah mengatakan bahwa yang memugar pintu gerbang pasar itu adalah justru pangeran jaya raga yang sekarang diserahi pemerintahan di panah raga. Tetapi, tetapi itu bukan salahku. Aku akan menghadap pangeran jaya raga di panah raga. Aku akan mengatakan bahwa Ki Panji di Ngadirja telah memaksa Ki Bekel dan Ki Demang untuk membayar pajak justru karena pangeran jaya raga memugar pintu gerbang pasar sebagai satu pertanda dan kenangan, bahwa pangeran jaya raga pernah berhenti dan makan bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan di pasar itu. Tidak. Jangan. Jangan katakan itu kepada pangeran jaya raga di panah raga. Kenapa tidak? Biarlah kau diadilinya dan kemudian mendapat hukuman yang setimpal. Jangan adili aku. Aku tidak memerintahkannya. Biarlah nanti aku bunuh lurah yang telah melakukan pemerasan itu. Jika kau bunuh Ki Lurah, maka hukumanmu akan berlipat. Kau berusaha melenyapkan saksi yang dapat memberikan kesaksian atas kesalahan yang telah kau lakukan. Baik, baik. Aku tidak akan membunuh. Tetapi tolong jangan adili aku. Selama ini aku menjalankan tugasku dengan jujur. Jangan berbohong. Para prajuritmu dapat berbicara tentang dirimu. Wajah Ki Panji menjadi tegang. Seperti seorang pencuri yang tertangkap basah, maka ia tidak akan dapat mengelak lagi. Karena itu, ia hanya dapat memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Baiklah Ki Sanak, berkata Ki Panji, aku akan mengakui segala kesalahan kepadamu. Tetapi aku mohon jangan sampaikan kepada Pangeran Jaya Raga di Panah Raga. Tetapi kau harus benar-benar jujur, Ki Panji, Ki Bekel, Ki Demang dan para prajuritmu menjadi saksi. Jika para prajuritmu itu masih akan tetap melindungimu, apakah karena mereka merasa takut kepadamu, atau karena mereka sudah berhutang budi kepadamu, atau karena kau telah membiarkan mereka melakukan banyak kesalahan dan bahkan pemerasan terhadap rakyatmu sendiri, maka mereka sendirilah yang akan dijerat oleh tatanan. Mereka dapat dihukum berat melampaui hukuman yang dapat kau jatuhkan kepada mereka, apalagi karena Ki Panji sendiri sudah tidak berdaya. Baik, baik Ki Sanak. Aku akan jujur. Kau dan semua prajuritmu dan siapapun yang bekerja sama dengan Ki Panji, harus mengakui kesalahan itu. Ki Panji lah yang bertanggung jawab. Baik-baik. Mengakui kesalahan mengandung pengertian bahwa kesalahan yang serupa tidak akan dilakukan lagi. Ya, ya, Ki Sanak. Kalau kemudian kesalahan Ki Panji itu tidak akan aku sampaikan kepada Pangeran Jaya Raga, bukan berarti bahwa Ki Panji tidak pernah berbuat salah. Ki Panji tidak dapat berlaku seakan-akan tidak pernah bersalah terhadap rakyat ngadirja dan sekitarnya, karena sebenarnya lah bahwa Ki Panji memang bersalah. Ya, ya, Ki Sanak aku memang bersalah, pengakuan itu harus Ki Panji buktikan. Aku akan membuktikannya. Aku akan berkata dengan terbuka kepada rakyat ngadirja bahwa aku bersalah. Aku minta maaf dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Itu belum cukup, jadi, kalau Ki Panji memang mengaku bersalah sampai ke dasar jantung, maka sebaiknya Ki Panji mengembalikan kekayaan yang Ki Panji depatkan dengan care yang tidak wajar itu kepada pemiliknya. Kepada rakyat ngadirja dan sekitarnya. Wajah Ki Panji menjadi merah. Tetapi ia masih juga berkata, Aku tentu tidak akan ingat lagi, uang siapa saja yang sekarang ada di rumahku. Ki Panji tidak perlu mengembalikannya kepada orang-orang tertentu. Tetapi pergunakan uang itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Ki Panji. Itu sudah cukup memadai. Namun masih harus diingat, bahwa Ki Panji pernah melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap rakyat Ki Panji sendiri. Ya, ya, Kisanak. Aku mengerti. Aku memang harus menebus kesalahan itu. Aku kira, memang tidak ada gunanya aku mempertahankan kelimpahan kekayaan itu justru pada saat aku menyadari, betapa dalam kesalahan yang pernah aku lakukan itu. Baik. Aku berjanji untuk tidak menyampaikan persoalan Ki Panji kepada Pangeran Jaya Raga. Tetapi jika syarat yang Ki Panji katakan itu tidak Ki Panji penuhi, maka aku tidak akan menyampaikannya persoalan ini kepada siapa-siapa. Tetapi aku sendiri yang akan menyelesaikannya dengan caraku berdasarkan atas suwaneng yang aku miliki dari Kipatih Mandaraka di Mataram. Bukan hanya dari Pangeran Jaya Raga di Panaraga. Baik, baik, Kisanak aku mengerti. Nah, sekarang selesaikan persoalanmu dengan prajurit-prajuritmu dan rakyatmu sendiri. Aku akan meneruskan perjalanan, kemudian kepada Ki Bekel dan Ki Demang, gelagah putih pun berkata, Ki Bekel dan Ki Demang dapat pulang. Jangan takut terjadi apa-apa lagi atas Ki Bekel dan Ki Demang. Ki Bekel dan Ki Demang tinggal menunggu janji Ki Panji, bahwa ia akan mengembalikan milik rakyat yang ada padanya dan ada pada prajurit-prajuritnya. Jika yang dijanjikan itu tidak dilakukannya, maka kami akan berbuat apa saja sesuka hati kami atas Ki Panji dan prajurit-prajuritnya. Selain berdasarkan atas wawenang yang ada padaku, maka kalau landasannya adalah ketajaman ujung senjata, maka aku telah memenangkan pertarungan melawan mereka. Baik, Kisanak, sahut keduanya hampir berbareng. Kami berdua akan pergi. Tetapi dalam waktu dekat, kami akan memantau kesanggupan Ki Panji. Diketahui atau tidak diketahui? Demikianlah, maka gelagah putih dan Ruralam pun meninggalkan tempat itu. Demikian bingungnya Ki Panji, sehingga ia tidak ingat lagi untuk mempersilahkan kedua orang laki-laki dan perempuan itu untuk duduk. Demikian pula Ki Bekel dan Ki Demang yang segera minta diri. Di perjalanan pulang, Ki Bekel sempat bergumam, jadi Ki Panji itu telah dimaafkan, Ki Demang. Ya, kesalahannya tidak akan dilaporkan kepada Pangeran Jaya Raga. Tetapi itu bukan berarti bahwa Ki Panji tidak bersalah. Ia harus menebus kesalahannya dengan beberapa langkah yang nyata yang memberikan manfaat bagi rakyat. Ki Bekel mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Yang ia mengerti, Ki Panji itu bersalah. Apakah kesalahan itu akan diungkap sampai ke telinga Pangeran Jaya Raga atau tidak? Tetapi kesalahan itu sudah dilakukan. Sebenarnya lah bahwa apa yang terjadi pada Ki Panji itu memang tidak dapat dirahasiakan lagi. Rakyat Ngadirja dan sekitarnya pun telah mendengar apa yang terjadi. Dua orang prajurit penghubung antara Mataram dan Panaraga yang menangkap basah bahwa Ki Panji di Ngadirja telah menyalahgunakan wewenangnya tidak akan mengangkat persoalan itu Ki Panaraga. Prajurit penghubung dari Mataram itu seakan-akan telah memaafkan meskipun mereka tetap menganggap bahwa Ki Panji bersalah dan harus menebus kesalahannya. Dalam pada itu, ketika gelagah putih dan raraulan telah meninggalkan Ngadirja, maka Ki Panji itu pun sempat merenungi dirinya sendiri. Ia sempat merenungi rakyatnya di Ngadirja. Ia mulai membayangkan apa saja yang pernah dihisapnya dari rakyatnya itu. Seperti asap yang mengepul dari hutan yang terbakar, Ki Panji melihat betapa gelapnya sisi kehidupannya. Sebagai seorang pemimpin yang memegang wewenang, ia dapat membanggakan dirinya karena rakyatnya menjadi sangat patuh kepadanya. Setiap wajah orang yang ditemuinya, selalu membayangkan ketakutan sehingga tidak ada yang berani mengangkat wajahnya dihadapannya dalam keadaan apapun. Ki Panji itu pun menarik nafas panjang. Pada saat-saat yang demikian, pada saat-saat ia tersudut, rasa-rasanya secerah cahaya telah menerangi hatinya, menembus asap yang tebal hitam yang bergulung-gulung menyelimutinya. Aku memang telah bersalah, terdengar suara yang meskipun perlahan sekali, tetapi telinga hatinya dapat mendengarnya dengan jelas. Pengakuannya itu telah mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dikatakan oleh dua orang suami istri dari Mataram itu. Sebenarnya lah langkah itulah yang diambil oleh Ki Panji. Diperintahkannya semua prajuritnya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukannya. Ki Panji dan para prajuritnya telah mempergunakan semua kekayaan mereka bagi kesejahteraan rakyat ngadi reja dan sekitarnya. Tidak lagi karena terpaksa, tetapi gejolak yang dasyat yang terjadi di dalam lubuk hatinya lah yang telah mendorongnya untuk berbuat demikian. Sebenarnya lah di hari-hari mendatang rakyatnya yang semula menjadi sangat kecewa karena Ki Panji itu tidak dilaporkan kepada Pangeran Jaya Raga di Panaraga, akhirnya dapat menerima sikap Ki Panji yang telah menyerahkan segala yang ia punya bagi kesejahteraan rakyat ngadi reja, karena sebenarnya lah Ki Panji merasa bahwa apa yang ia punya itu telah dihisapnya dari darah rakyatnya itu pula. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan tidak segera dapat memantau apa yang telah terjadi di ngadi reja. Tetapi mereka pun menelusuri jalan menuju ke Panaraga. Mereka tidak mengalami kesulitan apa-apa di perjalanan. Tidak pula ada kesulitan menelusuri jalan ke Panaraga. Sementara itu, mereka pun masih juga menemukan jejak perjalanan Pangeran Ranapati yang seakan-akan dengan sengaja mengikuti jejak perjalanan Pangeran Jaya Raga. Gelagah putih dan raraulan di perjalanan masih bermalam semalam lagi di sebuah banjar padukuhan. Tetapi Panaraga sudah berada di depan hidung mereka. Di hari berikutnya, sebelum tengah hari, gelagah putih dan raraulan telah berada di alun-alun Panaraga. Sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik dalam tugas mereka, maka keduanya pun duduk di pinggir alun-alun, di bawah sebatang pohon rimbun. Apa yang akan kita lakukan kemudian, Kakang? Kita akan memikirkannya. Kita masih mempunyai banyak waktu sebelum kita mengambil sikap yang terbaik. Kita harus menemukan di mana orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu berada. Mungkin di sebuah penginapan. Mungkin di rumah seseorang yang dikenalnya atau saudaranya menurut garis perguruan atau orang-orang lain. Baru kemudian kita akan mengamati apa yang dilakukan selama ia berada di Panaraga. Apakah ia mencoba membuat hubungan dengan Pangeran Jaya Raga atau tidak? Raraulan mengangguk-angguk. Namun untuk beberapa saat keduanya terdiam. Keduanya mengamati orang-orang yang lalu-lalang di alun-alun. Tetapi panas yang terik nampaknya membuat alun-alun itu menjadi agak sepi. Namun tiba-tiba saja gelagah putih dan raraulan terkejut. Seorang laki-laki yang sudah separoh bayah, tiba-tiba saja berdiri di hadapan mereka. Orang itu pun langsung menyikapkan bajunya, sehingga timang pada ikat pinggangnya dapat dilihat oleh gelagah putih dan raraulan. Kau siapa bertanya gelagah putih? Kau kenal pertanda pada ikat pinggangku bertanya orang separoh bayah yang kemudian telah menakupkan kembali bajunya untuk menutupi timang pada ikat pinggangnya. Gelagah putih memperhatikan orang itu sejenak. Tetapi ia masih tetap duduk. Dengan nada datar ia bertanya, kenapa kau tunjukkan timangmu itu kepadaku? Aku membawa tugas dari kipatih Mandaraka. Aku harus menemuimu di sini. Sejak tiga hari aku berada di sini. Baru sekarang kau berdua datang. Kau yakin bahwa kamilah yang kau tunggu ya? Kenapa? Aku pernah bertemu dengan kalian di kepatian. Maksudku, aku pernah melihat kalian menghadap kipatih. Tetapi mungkin kalian belum mengenal aku. Gelagah putih dan raraulan pun saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja raraulan bertanya, awan itu ditiupangin dari mana? Dari barat, sahut orang itu. Bintang di pagi hari lintang rinorce. Kau sendiri panjeresuk. Gelagah putih menarik nafas panjang. Keduanya pun segera bangkit berdiri. Ikutlah aku, berkata orang itu. Dalam pesan terakhir, kipatih memang mengatakan, bahwa ia akan mendapat bantuan dari orang-orang yang sudah berada di panaraga. Kipatih pun telah memberikan pesan kata-kata sandi yang harus disampaikan kepada orang-orang yang menemuinya di panaraga sebagaimana ditanyakan kepada orang itu. Menurut kipatih, di panaraga tidak hanya ada seorang yang akan membantunya melaksanakan tugasnya. Tetapi ada tiga, yang disebut dengan kata sandi panjeresuk, panjrewengi dan panjersore. Yang menemuinya di alun-alun itu adalah petugas yang disebut dengan kata sandi panjeresuk. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian mengikuti orang itu. Sambil berjalan gelagah putih bertanya, siapa namamu? Madiasta. Aku seorang lurah prajurit yang pernah menjadi narpacundaka di kepatian. Oh, jadi aku berbicara dengan ki lurah Madiasta, lupakan bahwa aku seorang lurah prajurit. Mungkin kau masih belum berpangkat lurah. Tetapi lupakan pangkat itu. Dalam tugas ini aku harus membantumu. Kau berdualah yang memegang perintah atas kami. Gelagah putih dan raraulam saling berpandangan. Namun kemudian gelagah putih pun berkata, terima kasih atas kepercayaan kilurah. Panggil namaku. Jangan panggil kilurah, gelagah putih menarik nafas panjang. Keduanya pun kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan yang terhitung ramai di panaraga. Kilurah Madiasta kemudian membawa gelagah putih dan raraulam membelok ke jalan yang lebih kecil memasuki sebuah padukuhan di pinggir kota panaraga. Mereka pun kemudian masuk ke sebuah regol halaman yang berada di pinggir jalan kecil itu. Halaman yang tidak terlalu luas. Di sebelah menyebelahnya juga terdapat rumah dengan halaman yang rata-rata hampir sama luasnya. Demikian pula sederet halaman di seberang jalan kecil itu. Rumah-rumah yang berdiri di halaman itu pun rata-rata adalah rumah yang sederhana pula, meskipun bukan rumah yang jelek. Rata-rata rumah yang ada di sebelah menyebelah jalan itu adalah rumah yang terbuat dari bambu. Dindingnya juga terbuat dari anyaman bambu. Demikian pintu lerek di depan dan di samping. Pada umumnya di kebon belakang dari setiap halaman terdapat rumpun dari berbagai jenis bambu. Bambu apus, bambu wulung dan bahkan bambu petung. Ada pula yang mempunyai serumpun bambu tutul dengan wujudnya yang menarik meskipun tidak sekokoh bambu wulung. Madiasta pun kemudian membawa gelagah putih dan raraulan masuk ke rumah yang ada di tengah-tengah halaman itu. Rumah yang juga terbuat dari bambu serta dindingnya juga anyaman bambu apus. Bambu yang tidak begitu besar, tetapi cukup lihat. Seperti rumah-rumah yang lain, maka pintu rumah itu pun terbuat dari anyaman bambu. Jika membuka pintu itu, maka pintu itu pun didorong ke samping. Gelagah putih dan raraulan sudah terbiasa dengan pintu lerek semacam itu. Di tanah perdikan menoreh, banyak rumah yang masih mempergunakan pintu lerek dari anyaman bambu seperti pintu rumah itu, meskipun banyak pula yang rumahnya sudah memasang pintu kayu. Demikian pintu terbuka, maka mereka telah memasuki satu ruangan yang agak luas dengan sebuah hamben yang besar terletak di sisi sebelah kanan. Silahkan masuk. Aku tinggal di rumah ini sendiri, di mana kedua orang kawan kilurah yang lain. Panggil aku Madiasta. Nama itu pun bukan namaku sendiri. Namaku sebagai lurah prajurit adalah kilurah wirasana. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Silahkan duduk. Kedua orang kawanku tinggal di rumah. Yang lain. Kami sengaja tinggal di rumah yang berbeda. Gelagah putih dan raraulan masih saja mengangguk-angguk. Kalian berdua akan tinggal di sini untuk sementara. Gelagah putih dan raraulan itu pun kemudian dipersilahkan duduk di amben bambu yang besar itu. Orang itu pun kemudian duduk pula bersama mereka. Katanya kemudian, aku akan membawa kalian berdua melihat-lihat keadaan di lingkungan ini sebelum kalian bertugas. Kalian pun akan aku perkenalkan dengan kedua orang kawanku itu pula. Tetapi tentu tidak sekarang. Sebaiknya sekarang kalian beristirahat saja dahulu. Pak Iwan ada di sebelum kiri. Mungkin kalian ingin mandi lebih dahulu. Aku akan pergi ke dapur untuk merebus air dan menanap nasi. Mungkin kalian haus dan lapar. Sementara nasiku tinggal sedikit. Biarlah aku yang merebus air dan menanap nasi. Kau duduk di sini bersama kakang gelagah putih, berkata raraulan. Kalian adalah tamu-tamuku. Akulah yang punya rumah, sehingga akulah yang harus menyediakan suguhan bagi kalian. Tetapi aku perempuan. Tetapi kau adalah tamuku. Kau tentu tidak tahu di mana aku simpan beras. Di mana aku simpan gula kelapa dan di mana aku simpan garam. Raraulan tersenyum. Nah, silahkan duduk. Atau barangkali kalian akan pergi ke Pak Iwan. Terima kasih, sahut gelagah putih. Ketika kemudian orang yang minta dipanggil Madiasta itu pun pergi ke dapur, maka gelagah putih dan raraulan pun pergi ke Pak Iwan. Karena rumah itu hanya dihuni oleh seorang laki-laki, maka nampaknya memang agak kurang bersih. Tetapi gelagah putih dan raraulan pun dapat memakluminya. Gelagah putih pun kemudian telah mencucui kaki, tangan dan mencuci mukanya bergantian dengan gelagah putih, sehingga tubuh mereka pun menjadi semakin segar. Demikian mereka selesai mencuci muka, maka mereka tidak segera masuk ke rumah depan. Mereka masih mengamati halaman dan kebun belakang. Di halaman belakang nampak ketelah pohon yang subur. Kemudian di bawah rumpun bambu di kebun, terdapat berbagai macam tanaman empon-empon. Gelagah putih yang serba sedikit mengenal berbagai jenis dedaunan dan akar-akaran yang dapat dipergunakan sebagai obat mengira, bahwa Madiasta memang telah menanam berbagai jenis empon-empon itu. Di dekat dinding kebun di belakang, terdapat batang ubi yang merambat. Tetapi batang-batang serta daunnya sudah mulai mengering. Pertanda bahwa sebentar lagi owi itu dapat digali. Di sudut yang lain, nampak serumpun pisang yang subur. Daunnya berwarna hijau segar. Sementara itu, dua batang pisang yang berbuah harus disangga dengan sepotong. Bambu agar tidak keroboh, karena buahnya yang besar dan tandanya panjang. Ketika keduanya berjalan melintas di halaman belakang, maka keduanya berhenti depan sebuah kandang kuda. Dua ekor kuda yang besar dan tegar berada dalam kandang itu. Sedangkan di sekitar kandang itu berkeliaran kelompok-kelompok ayam jantan dan betina. Ada pula yang sedang menggiring anak-anaknya. Dari kandang kuda mereka pun bergeser pula. Mereka berhenti di sebuah pintu butulan yang terbuka. Ternyata pintu itu adalah pintu dapur. Mereka melihat Madiasta yang sedang sibuk membuat minuman setelah air yang direbusnya mendidih. Gelagah putih dan raraulan segera masuk ke dapur itu pula. Dengan cekatan raraulan pun membantu Madiasta menempatkan mangkuk-mangkuk ke dalam nampan dan kemudian dibawanya ke ruang depan. Duduk sajalah, berkata Madiasta. Tetapi gelagah putih justru duduk di depan perapian. Dengan sepotong bumbung bambu gelagah putih menghembus api yang nyalanya menjadi redup, sehingga nyalanya menjadi besar kembali. Nanti pakaianmu menjadi kotor, berkata Madiasta. Pakaianku memang sudah kotor. Ternyata gelagah putih dan raraulan pun tidak segera meninggalkan dapur. Mereka bahkan ikut membantu menyediakan makan pagi mereka bertiga. Mereka telah mengambil beberapa butir telur di petarangan yang akan dapat dijadikan lauk. Kemudian raraulan pun telah membuat sambal dengan bawang putih. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi, berkata Madiasta. Ini sudah cukup. Telur ceplok dengan sambal bawang. Sementara nasinya masih mengepul. Sebenarnya, sejenak kemudian, mereka telah duduk di ruang depan, diambang yang besar menghadapi nasi hangat, telur ceplok dan sambal bawang. Nanti kita dapat membeli sayur di sudut simpang 4 buat makan malam. Tidak usah, berkata raraulan, aku melihat ada beberapa batang kacang panjang yang berbuah di kebun. Kita dapat memetik kacang panjang itu serta daun lembayungnya. Nanti biarlah kakang memetik kelapa yang belum terlalu tua. Sambil makan, Madiasta telah bercerita tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan tugasnya. Madiasta pun mengatakan, bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu bagaikan siluman. Madiasta dan kedua kawannya dapat menelusuri jejaknya sehingga orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu sampai di panaraga. Tetapi setelah itu mereka pun kehilangan jejaknya. Sampai kedatangan gelagah putih dan raraulan, mereka belum menemukan orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati. Kita akan mencarinya bersama-sama, berkata gelagah putih kemudian. Mungkin orang yang menyebut diri Pangeran Ranapati itu justru sudah berada di Istana Kadipaten Panaraga serta mengelabungi Pangeran Jayaraga dengan mengaku sebagai putra lembu peteng panembahan senapati. Madiasta mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kita akan menelusurinya. Demikianlah, maka setelah mereka selesai makan serta sempat beristirahat sejenak, Madiasta pun mengajak gelagah putih dan raraulan untuk melihat-lihat keadaan. Mereka pergi ke alun-alun lagi. Kemudian menyusuri jalan-jalan utama. Baru kemudian mereka pun telah turun ke jalan-jalan yang lebih kecil. Kalian harus mengenal tempat ini sebaik-baiknya, berkata Madiasta, sehingga jika terjadi sesuatu, maka kalian telah mengenali medannya. Gelagah putih dan raraulam pun mengangguk-angguk. Ketika malam mulai turun, maka mereka bertiga sampai di sebuah regol halaman rumah yang juga termasuk sederhana. Halamannya pun tidak lebih luas dari halaman rumah yang dipergunakan oleh Madiasta. Sementara bangunannya juga terdiri dari bambu termasuk dindingnya. Atapnya terbuat dari ijuk, sehingga kesannya di malam hari, rumah itu nampak gelap. Apalagi lampu minyak yang berada di ruang depan rumah itu, sinarnya tidak memancar keluar. Hanya nampak secercah cahaya di sela-sela pintu lerek dan uger-ugernya yang semua terbuat dari bambu. Di rumah itu tinggal dua orang petugas yang disebut dengan nama Sandi Panjer Wengi dan Panjer Sore yang bersama-sama dengan Panjer Esuk bertugas mendahului gelagah putih dan raraulan. Ketika Madiasta mengetuk pintu rumah itu, terdengar suara di dalam, siapa? Panjer Esuk. Langkah yang cepat terdengar menuju ke pintu. Demikian pintu lerek itu terbuka, maka seorang yang berdiri di belakang pintu itu pun mempersilahkan mereka masuk. Demikian cahaya lampu minyak di ruang depan itu menyentuh gelagah putih dan raraulan, maka orang itu pun berdesis, ki gelagah putih dan nyi raraulan. Dari mana kau tahu bertanya gelagah putih? Seperti kakang Madiasta, aku juga pernah bertugas di kepatian, sehingga aku mengenalki gelagah putih dan nyi. Raraulan tanpa harus mengucapkan sebutan Sandi kalian berdua. Gelagah putih dan raraulan tersenyum. Marilah, silahkan masuk. Gelagah putih dan raraulan dan Madiasta pun kemudian memasuki ruangan depan rumah itu. Mirip seperti ruang depan rumah yang dihuni oleh Madiasta, maka di ruang itu terdapat sebuah hamben yang terhitung besar. Kalian dapat bermalam di sini, berkata orang itu. Tetapi Madiasta menyahut, mereka bermalam di rumahku. Bukankah sama saja sahut gelagah putih? Ya, sama saja sahut orang itu. Sejenak kemudian, mereka pun telah duduk di amben yang besar itu. Madiasta pun kemudian memperkenalkan penghuni rumah itu, namanya yang sebenarnya adalah Kilurah Cakrajaya. Tetapi namanya telah berubah menjadi Sungkana. Dan seorang lagi, Panjersore, yang belum kelihatan, nama sebenarnya adalah Kilurah Mertadrana. Sebutannya adalah Sembaga. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, jadi di sini ada Madiasta, Sungkana dan Sumbaga. Ya, ketiganya adalah Lurah Prajurit, Lupakan, Sahut Sungkana. Gelagah putih pun mengangguk-angguk. Sementara itu Madiasta pun bertanya, di mana Sumbaga? Ia baru pergi ke sungai sebentar. Ia lebih senang mandi di sungai daripada mandi di Pakkiwan. Sebenarnya ia malas menimba air untuk mengisi jembangan. Ia lebih senang pergi. Ke sungai yang hanya berjalan beberapa patok saja di belakang. Madiasta tersenyum. Katanya, Sumbaga memang seorang yang malas sekali. Tetapi kerjanya cukup baik. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk kecil. Sebenarnya lah sejenak kemudian, seseorang telah mendorong pintu lerek yang sudah ditutup kembali. Tetapi karena pintu itu belum diselarak, maka pintu itu pun dengan mudah telah terbuka. Seorang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan berdiri di depan pintu. Apakah Kigelagah putih dan nyi raraulan sudah lama bertanya orang itu? Apakah Kisanak juga pernah bertugas di kepatihannya? Aku pernah bertugas di kepatihannya. Karena itu, aku mengenal Kigelagah putih dan nyi raraulan. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun kemudian telah duduk pula bersama yang lain di amben besar itu. Segarnya mandi di sungai, berkata orang yang disebut sumbaga itu. Yang penting bagimu, bahwa kau tidak usah menimba air, sahut sungkana. Sumbaga tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Namun sejenak kemudian Madiasta itu jadi bersungguh-sungguh. Aku sudah mengatakan kepada Kigelagah putih dan nyi raraulan, bahwa kita telah kehilangan jejak dari orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati. Kami memang agak meremuhkan, berkata sungkana, dengan mudah kami dapat mengikuti jejak orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu sampai ke panaraga. Dengan demikian, kami mengira, bahwa untuk selanjutnya pun kami tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi ternyata kita telah kehilangan jejaknya. Kita harus mulai dari permulaan, sahut sumbaga. Tidak, berkata Glegah putih, setidak-tidaknya kita sudah. Tahu, bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu berada di panaraga. Bukankah sejak semula ia memang pergi ke panaraga diduga demikian. Pangeran Ranapati itu meninggalkan. Pada pokannya begitu Pangeran Jayaraga berada di panaraga. Tetapi bukankah waktu itu kita tidak tahu bahwa Pangeran Ranapati itu benar-benar pergi ke panaraga? Namun sekarang kita tahu pasti, bahwa Pangeran Ranapati itu pun benar-benar telah pergi ke panaraga. Jejaknya sudah jelas, bahwa Pangeran Ranapati berada di panaraga. Tetapi itu belum berarti bahwa Pangeran Ranapati sekarang berada di panaraga. Maksud Glegah putih? Pangeran Ranapati itu masih mampu bergerak dengan cepat. Mungkin saja ia justru telah meninggalkan panaraga. Jika demikian, apapun maksudnya pergi ke panaraga jika ia kemudian harus pergi? Itulah yang harus kita ketahui, sahut Glegah putih, tetapi mungkin pula ia masih berada di panaraga. Bahkan mungkin Pangeran Ranapati sudah membuat hubungan dengan Pangeran Jayaraga dengan mengaku sebagai putra panembahan Senapati yang mengasingkan diri di sebuah padepokan sehingga saudara-saudaranya tidak mengenalnya. Ya, ada banyak kemungkinan, sahut Sumbaga. Besok aku masih akan memperkenalkan Kegelagah putih dan Nyiraraulan dengan lingkungan ini, agar jika terjadi sesuatu, mereka telah menguasai medan. Tugas yang harus kita lakukan adalah tugas yang mengandung banyak sekali kemungkinan. Baiklah. Jika Kakang Madiasta masih akan melihat-lihat lingkungan ini, maka aku dan Kakang Sung A akan melanjutkan usaha kami untuk menelusuri jejak orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Mungkin kami akan mengulangi penelusuran kami. Kami akan melihat kembali batu lempeng yang menurut cerita orang dipergunakan oleh Pangeran Ranapati untuk bermalam sebelum memasuki panaraga. Pangeran Ranapati sendiri telah memerintahkan orang-orang di sekitarnya membuat pagar kayu di sekeliling batu itu. Mungkin kami menemukan petunjuk kemana Pangeran Ranapati itu setelah meninggalkan tempatnya bermalam di batu lempeng itu. Hati-hatilah. Mungkin Pangeran Ranapati mempunyai maksud tertentu dengan membuat petilasan-petilasan seperti itu. Baik, Kakang. Kami akan berhati-hati, menjelang tengah malam, maka Madiasta, Gelagah Putih dan Raraulan itu pun meninggalkan rumah yang dihuni oleh Sungkana dan Sumbaga. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil. Namun agaknya Madiasta telah menguasai lingkungan itu, sehingga ia dapat mengajak Gelagah Putih dan Raraulan menghindari gardu-gardu peronda dan agar mereka tidak harus terlalu banyak menjawab pertanyaan anak-anak muda yang sedang meronda. Demikian mereka sampai di rumah Madiasta, maka Madiasta pun segera mempersilahkan keduanya untuk beristirahat. Di dalam biliknya yang cukup luas dengan sebuah hamben yang cukup luas pula bagi mereka berdua, Gelagah Putih dan Raraulan tetap saja berhati-hati. Tidurlah dahulu, berkata Gelagah Putih, nanti jika aku sudah mengantuk sekali, kita akan bergantian. Ini sudah tengah malam Kakang. Nanti Kakang tidak sempat tidur. Tentu ada kesempatan. Nanti aku akan membangunkanmu. Raraulan mengangguk. Ia pun menyadari bahwa Gelagah Putih ingin berhati-hati. Mereka berada di tempat yang sebelumnya tidak mereka kenal. Orang yang bernama Madiasta itu pun hanya mereka kenal karena sebutan sandinya serta pertanda pada ikat pinggangnya. Ketika Raraulan kemudian membaringkan dirinya di atas tikar pandan yang putih dan bergaris-garis biru, maka Gelagah Putih pun duduk bersandar dinding. Ternyata sejenak kemudian, Raraulan pun telah teridur. Ia memang terlalu yakin akan perlindungan Gelagah Putih. Sehingga karena itu, maka Raraulan tidak mempunyai kecemasan sedikit pun juga. Dengan demikian, maka Raraulan pun segera dapat tidur nyenyak. Sementara itu, malam pun menjadi semakin sepi. Di bilik yang lain, terdengar Madiasta tidur mendengkur. Ketika terdengar ayam jantan berkokok di dini hari, maka sebelum Gelagah Putih membangunkannya, ternyata Raraulan telah bangun. Ia pun kemudian duduk di bibir pembaringan sambil membenahi rambutnya. Beristirahatlah kakang. Aku sudah terlalu lama tidur, belum. Kau belum lama tidur. Kau dengar ayam jantan berkokok itu. Bukankah waktunya masih dini hari? Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Gelagah Putih mengangguk. Gelagah Putih pun sangat mempercayai Raraulan. Gelagah Putih sadar bahwa Raraulan memiliki kemampuan hampir sama seperti dirinya sendiri. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian yang membaringkan dirinya. Raraulanlah yang kemudian duduk bersandar dinding. Ternyata dalam waktu singkat, Gelagah Putih pun telah tertidur pula. Namun Gelagah Putih hanya sempat tidur beberapa saat. Ketika bayangan Fajar mulai nampak di langit, ia pun telah terbangun. Keduanya pun segera pergi ke Pakhiwan. Ketika Raraulan mandi, maka Gelagah Putih menimba mengisi jambangan. Derit senggut timba terdengar memecah sepinya dini hari menjelang Fajar. Beberapa saat kemudian, Madiasta pun mulai terbangun pula. Demikian Gelagah Putih dan Raraulan selesai mandi, maka Madiasta pun telah pergi ke Pakhiwan pula. Sejenak kemudian, terdengar derit sapu lidi di rumah sebelah. Ayam-ayam sudah turun dari kandangnya. Burung-burung liar yang hinggap di pepohonan, bernyanyi menyambut Fajar pagi. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian telah mencari sapu lidi pula. Ada satu sapu lidi yang bertangkai, dan ada lagi yang tidak bertangkai. Karena itu, maka Gelagah Putih dapat menyapu halaman bersama-sama. Gelagah Putih dengan sapu lidi yang bertangkai, sementara Raraulan memergunakan sapu lidi yang tidak bertangkai. Madiasta sendiri justru segera pergi ke dapur untuk merebus air. Tetangga sebelah menjadi agak heran mendengar suara sapu lidi di halaman rumah Madiasta, sementara asap mengepul di dapur. Jarang sekali Madiasta menyapu halaman, sehingga halamannya kadang-kadang nampak agak kurang bersih. Tetapi hari itu, dua orang telah menyapu halaman depan. Beberapa saat kemudian, setelah minuman selesai dituang, maka mereka bertiga pun duduk di ruang depan. Madiasta pun telah memberitahukan kepada Gelagah Putih dan Raraulan, bahwa mereka akan pergi berjalan-jalan meneruskan pengenalan mereka terhadap lingkungan di panah raga. Ketika matahari mulai naik, maka Madiasta Gelagah Putih dan Raraulan telah keluar dari pintu regol halaman rumahnya, turun ke jalan. Mereka akan mulai berjalan mereka untuk melihat-lihat keadaan dan lingkungan. Seorang perempuan separuh bayah yang kebetulan berdiri di regol halaman rumahnya, ketika melihat Madiasta lewat telah bertanya, masih pagi. Mau ke mana anggar? Ke pasar Bibi, sahut Madiasta. Siapakah kedua orang ini? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Sepupuku, Bibi. Mereka datang kemarin sore. Sudah lama kami tidak saling berkunjung. Apakah mereka suami istri ya, Bibi? Menyenangkan melihat sepasang suami istri yang nampak serasi. Kapan-kapan singgah di rumahku ini nger. Baik Bibi, Raraulanlah yang menyahut, pada kesempatan lain kami akan singgah. Apakah kalian akan lama tinggal di sini? Mungkin Bibi. Tetapi tentu tidak lama sekali, demikianlah ketiganya pun segera melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat-lihat lingkungan. Sementara Madiasta telah meninggalkan rumahnya, Sumbaga masih duduk sambil memeluk lututnya menghadapi minuman hangat yang telah disiapkan oleh Sungkana. Cepat mandi, berkata Sungkana, bukankah kita akan pergi ke Batu Lempeng yang sekarang dipagari itu? Nanti dulu, Kakang. Aku sedang menikmati minumanmu ini. Lihat, matahari sudah mulai naik. Bukankah kita tidak berurusan dengan matahari, mumpung masih pagi. Kalau kau tidak segera mandi, aku akan pergi sendiri. Sumbaga menggeliat. Ia masih minum beberapa teguk lagi. Baru kemudian ia bangkit berdiri. Tetapi Sumbaga tidak pergi ke Pakhiwan. Seperti biasanya ia lebih senang pergi ke sungai. Di sungai ia tidak perlu menimba air. Ia dapat mandi dengan air sebanyak apapun. Baru kemudian, setelah matahari sepenggalah Sumbaga itu siap untuk berangkat. Keduanya pun berjalan dengan cepat menuju ke pintu gerbang kota. Mereka pun kemudian mengikuti jalan utama keluar dari kota. Mereka menuju ke sebuah petilasan yang dibuat oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Ia sendirilah yang membuat tempat itu menjadi tempat yang dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan membuat pagar di sekitarnya orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu telah menjadikan tempat itu mendapat perhatian lebih dari tempat-tempat di sekitarnya. Jejak terakhir yang dapat diketahui oleh Sungkana dan Sumbaga dari orang yang menyebut Pangeran Ranapati itu adalah watu lempeng itu. Batu yang pipih, tetapi cukup hebar dan cukup panjang untuk tidur. Di atas batu itu, di bawah sebatang pohon preh tua yang besar, orang yang menyebut Pangeran Ranapati itu tidur di malam terakhir perjalanannya sebelum ia memasuki pintu gerbang panaraga. Namun setelah itu, maka Sungkana dan Sumbaga telah kehilangan jejak. Sebelum tengah hari, Sungkana dan Sumbaga telah berada di dekat watu lempeng itu. Mereka duduk di atas akar preh raksasa yang tumbuh di dekat watu lempeng itu, sehingga daunnya yang rimbon menaungi batu yang pipih itu. Tetapi pohon itu sendiri berada di luar pagar yang mengelilingi watu lempeng itu. Ketika mereka melihat seorang tua yang sedang mencari kayu bakar di sekitar tempat itu, maka Sungkana pun telah memanggilnya. Duduklah sebentar, Ken, berkata Sungkana. Ada apa di sana? Aku ingin tahu, kenapa batu ini dipagari, orang tua yang sedang mencari kayu bakar itu termangu-mangu sejenak. Namun Sungkana pun berkata, kau tidak usah mencari kayu bakar hari ini, Ken. Kau dapat membeli saja kayu bakar yang sudah siap disuruhkan ke dalam perapian. Aku tidak mempunyai uang, Kisanak. Aku punya. Aku akan memberimu uang untuk membeli kayu bakar itu. Orang itu pun kemudian duduk pula di atas akar pohon preh yang besar itu. Kakang, kami ingin tahu, kenapa batu ini dipagari. Bahkan pagar kayu yang baik dan kokoh. Batu ini merupakan satu petilasan, Kisanak, siapakah yang telah wafat di sini? Bukan petilasan dalam arti makam seseorang yang telah wafat Kisanak. Jadi, tempat ini pernah dipergunakan oleh seorang pangeran yang sedang lelana seorang diri untuk beristirahat. Bahkan bermalam dan tidur di batu yang pipih itu. Karena itu, maka pangeran itu telah menghubungi Ki Bekel dan memerintahkan membuat pagar yang baik dan kokoh di sekitar batu itu. Pangeran itu telah memberikan uang cukup kepada Ki Bekel untuk pembuatan pagar kayu ini. Siapakah nama pangeran itu? Pangeran Tanapati. Ia adalah putra panembahan Senapati di Mataram. Lalu sekarang, kemanakah pangeran itu pergi? Pangeran itu akan pergi ke Panaraga. Di Panaraga telah diangkat adiknya untuk menjadi penguasa. Apakah pangeran Ranapati itu akan menyusul adiknya yang menjadi penguasa di Panaraga? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu. Ketika pagar ini dibuat, apakah pangeran Ranapati itu menungguinya? Tidak. Ia hanya meninggalkan uang dan pesan kepada Ki Bekel. Kemudian begitu saja pangeran itu pergi. Kakang tinggal di padukuhan ini? Ya. Aku tinggal di sudut padukuhan itu. Setiap hari Kakang mencari kayu? Hampir setiap hari. Istriku juga sudah tua. Kasihan jika tidak tersedia kayu bakar di rumah. Kakang tidak punya anak. Ada di sana. Tetapi sudah tinggal di rumah mereka masing-masing. Aku mempunyai tiga orang anak. Semuanya sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Aku tinggal berdua saja dengan istriku yang juga sudah tua. Sungkana dan Sumbaga itu pun saling berpandangan sejenak. Namun Sungkana pun kemudian berkata, Baiklah Kakang. Terima kasih. Anak-anakku pun sudah meninggalkan aku dan istriku pula. Sehingga aku juga tinggal berdua saja di rumah. Berapa anakmu Kisanak? Tujuh. Tujuh? Berapa sekarang umurmu? Kau tentu lebih muda dari aku. Ya. Tetapi hampir setiap tahun anak-anakku mempunyai adik. Ah, orang itu menggeleng. Aku tidak percaya. Aku percaya bahwa anakmu tujuh. Tetapi tentu belum semuanya menikah. Sungkana lah yang tertawa. Ia pun kemudian memberikan beberapa keping uang sambil berkata, Beli sajalah, Ken. Kau tidak usah mencari kayu bakar hari ini. Orang tua itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang tua itu menerima keping-keping uang itu sambil berkata, Terima kasih. Pulanglah. Beristirahatlah hari ini karena kau tidak usah mencari kayu bakar. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, Apakah yang sebenarnya ingin kalian ketahui? Petilasan ini dan orang yang telah membuatnya, Apakah kisanak berkepentingan dengan pangeran? Ranapati. Tidak. Aku hanya ingin mengerti. Orang tua itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, Terima kasih atas pemberian kisanak. Aku akan pulang dan tidur. Sekali-sekali aku ingin tidur di siang hari. Nanti biarlah istriku membeli kayu bakar di rumah tetangganya yang sering menjual kayu bakar ke pasar. Daripada esok pagi orang itu pergi ke pasar pagi-pagi sekali, Tentu lebih baik kalau kayu bakar itu dibeli oleh istriku. Laki-laki tua itu pun kemudian meninggalkan Sungkana dan Sumbaga yang masih saja duduk di akar pohon preh raksasa itu. Namun mereka tidak melihat jalur yang dapat menunjukkan jalan untuk mengikuti jejak pangeran Ranapati. Apakah sebaiknya kita pergi menemui Ki Bekel bertanya Sumbaga? Aku kita tidak akan banyak gunanya. Ki Bekel tentu juga tidak dapat menunjukkan jalur jejak pangeran Ranapati. Apalagi jika pangeran Ranapati itu sudah berniat untuk menghilangkan jejaknya dengan tujuan tertentu. Sumbaga mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya pula, Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita kembali ke panar raga. Kita amati jalan dari tempat ini sampai memasuki pintu gerbang. Apakah ada pertanda atau petunjuk apapun tentang orang yang menyebut dirinya pangeran Ranapati itu? Keduanya pun segera bangkit berdiri. Perlahan-lahan mereka melangkah meninggalkan batu pipih yang disebut watu lempeng serta dipagari kayu itu. Namun sebelum mereka melangkah beberapa puluh langkah, mereka pun terhenti. Lima orang tiba-tiba saja telah berloncatan dan berdiri di tengah jalan. Seorang di antara mereka adalah orang tua yang tadi diberi uang untuk membeli kayu bakar. Seorang yang bertubuh ketar dan berdada bidang berdiri di paling depan. Dengan suara yang bergetari ya pun bertanya, Apakah yang kalian cari kisana? Kedua orang yang baru saja mengamati watu lempeng itu saling berpandangan sejenak. Ternyata orang tua itu bukan sedang mencari kayu. Tetapi orang itu justru sedang mengawasi mereka berdua. Yang kemudian menjawab adalah sungkana, Kami tidak sedang mencari apa-apa, kisana. Kami hanya tertarik pada petilasan itu, sehingga kami ingin tahu, apakah yang sebenarnya berada di dalam pagar itu. Dari orang tua itu kami mendapat keterangan bahwa petilasan itu telah dibuat oleh Pangeran Ranapati. Bukan makamnya, tetapi Pangeran Ranapati pernah beristirahat di tempat itu. Bahkan bermalam dan tidur di atas batu itu. Kau tentu tidak hanya sekedar ingin tahu. Kau telah memberi aku uang beberapa keping. Terlalu mahal bagi orang yang sekedar ingin tahu. Kau tentu mempunyai satu maksud tertentu. Bahkan mungkin maksud yang buruk, berkata orang tua itu. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Bohong, orang tua yang mengaku mencari kayu itu dengan cepat menyaut. Lalu apa kepentinganku dengan sebongkah batu pipih itu? Itulah yang ingin kami ketahui, geram orang yang bertubuh kekar itu. Aku sudah memberikan penjelasan Kisanak. Kami tidak ingin bermaksud apa-apa. Kami hanya tertarik oleh pagar kayu yang bagus dan kokoh ini. Kemudian selembar batu yang besar dan pipih seperti memang sengaja dibuat. Kisanak. Untuk mengusut perkaramu, kami terpaksa membawa Kisanak berdua. Menghadap siapa? Lurahe. Maksudku, pemimpin kami. Maaf. Kami tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa. Karena itu, kami merasa berkeberatan untuk ikut bersama Kisanak menemui orang yang belum aku kenal. Jangan membantah. Kisanak. Jika ternyata Kisanak tidak bersalah, maka Kisanak akan kami biarkan pergi. Tetapi jika Kisanak memang kami anggap merugikan kelompok kami, maka kami akan mengambil tindakan. Jangan begitu, Kisanak. Jangan berbuat semena-mena. Bukankah kami berdua tidak berbuat apa-apa? Apalagi merugikan Kisanak dan kelompok Kisanak. Coba katakan, kenapa aku merugikan Kisanak dan kelompok Kisanak. Bukan aku yang menentukan apakah kalian bersalah atau tidak. Tetapi pemimpinku. Maaf, aku merasa sangat keberatan untuk mengikuti Kisanak seperti yang Kisanak maksudkan. Kalian berdua tidak dapat memilih. Kalian tinggal mengikuti perintahku. Ikutlah kami untuk menghadap kepada pemimpinku yang akan memeriksa Kisanak berdua. Tetapi Sungkana itu pun menggeleng, sambil berkata, kenapa aku tidak dapat memilih. Tidak. Aku tidak akan ikut bersama Kisanak. Kisanak tidak berhak memaksa aku mengikuti perintah Kisanak, karena Kisanak bukan pemimpinku. Pemimpin atau bukan pemimpin, kau harus tunduk kepada kami. Jika kalian berkeberatan, maka kami akan memaksa Kisanak dengan kekerasan. Jangan mencoba memaksakan kehendak terhadap orang lain. Karena orang lain itu dapat juga berbuat seperti Kisanak. Cukup, bentak orang bertubuh kekar itu. Aku tidak mau lagi mendengar kalian membantah perintah kami. Ikut kami atau kami akan memergunakan kekerasan. Kami menolak perintah Kisanak. Jika Kisanak akan mempergunakan kekerasan, maka kami pun akan dapat mempergunakan pula untuk mempertahankan kebebasan sikap kami. Orang bertubuh kekar itu pun tiba-tiba mengangkat tangannya sehingga kawan-kawannya pun segera bergeser. Tiga orang langsung menghadapi Sungkana, sedangkan yang dua orang melangkah mendekati Sumbaga. Kelima orang itu pun sadar bahwa kedua orang itu tentu orang yang memiliki bekal ilmu, sehingga mereka berani menolak perintah mereka yang terdiri dari lima orang. Kesempatan Kisanak adalah kesempatan terakhir. Ikut kami atau kalian akan menyesal. Kalau kami ikut dengan Kisanak, justru kami akan menyesal. Karena itu, jangan ganggu kami. Orang bertubuh kekar itu pun segera memberikan isyarat. Kelima orang itu pun serentak berfergeser dan bersiap untuk bertempur. Sungkana dan Sumbaga pun segera mengambil jarak. Ketika kelima orang itu hampir serentak menyerang mereka, maka Sungkana dan Sumbaga pun telah berloncatan pula. Orang yang pertama kali mendekati Sungkana, tiba-tiba telah terdorong surut. Sungkana bergerak dengan cepat sekali. Kakinya tiba-tiba sudah menghantam seorang dari ketiga lawannya. Pertempuran segera meningkat. Orang-orang yang akan menangkap Sungkana dan Sumbaga itu pun segera meningkatkan ilmu mereka. Mereka tidak mau bertempur berkelanjangan. Mereka ingin dengan cepat menyelesaikannya. Membawa kedua orang itu menghadap pemimpin mereka atau jika mereka mengalami kesulitan, maka mereka tidak akan dianggap bersalah jika mereka membunuh saja kedua orang itu. Tetapi Sungkana dan Sumbaga itu sangat cekatan. Keduanya berloncaran dengan kecepatan yang tinggi, sehingga lawan-lawannya harus segera meningkatkan ilmu mereka pula. Demikianlah, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Meskipun Sungkana dan Sumbaga harus menghadapi lima orang sekaligus, tetapi keduanya tidak segera dapat dikuasai oleh lawan-lawannya. Jika lawan-lawannya mencoba untuk mengehungnya, maka tiba-tiba Sungkana dan Sumbaga sudah berada di luar kepungan. Sementara itu jika Sumbaga harus bertempur melawan dua orang lawan, maka kedua orang lawannya itu harus mengerahkan kemampuan mereka untuk bertahan dari serangan-serangan Sumbaga yang cepat. Sedangkan Sungkana mampu berloncatan seperti burung sikatan memburu di lalang. Bahkan kadang-kadang ketiga orang lawannya itu menjadi bingung karena seakan-akan. Sungkana itu tiba-tiba saja bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketiga orang lawan Sungkana itu ternyata menjadi sangat kesulitan untuk menembus pertahanan Sungkana. Meskipun mereka menyerang dari arah yang berbeda-beda, tetapi Sungkana tetap saja sulit untuk disentuh. Selain pertahanannya yang kokoh dan rapat, maka dengan tangkasnya ia dapat menghindari serangan-serangan lawannya. Bahkan serangan-serangan Sungkana sendiri kemudian datang bagaikan prahara yang menerjang ketiga orang lawannya itu. Sedangkan kedua orang yang melawan Sumbaga pun mulai mengalami kesulitan pula. Bergantian mereka terlempar dari arena. Bahkan ketika seorang yang terpelanting mulai bangkit berdiri, maka kawannya yang seorang lagi justru telah terlempar dan menimpannya, sehingga kedua-duanya pun kemudian telah jatuh terlentang saling menindih. Dengan cepat keduanya berusaha untuk bangkit berdiri, sementara Sumbaga tidak memburu mereka. Bahkan seakan-akan Sumbaga sengaja memberi waktu kepada mereka berdua untuk membenahi diri. Demikian keduanya berdiri, maka keduanya pun menggeram. Keduanya menjadi semakin marah. Mereka beranggapan bahwa lawannya telah dengan sengaja mempermainkan mereka. Marilah, berkata Sumbaga, kalian apa kami yang akan dapat memaksakan kehendak dengan kekerasan. Gila, geram salah seorang lawannya, aku akan membantaimu dan membiarkan tubuhmu dikoyak-koyak oleh anjing liar. Kau tidak usah mengancam. Kita sudah terlibat dalam pertempuran. Tetapi jika kau menyerah, maka aku pun tidak akan memaksakan pertempuran ini berlangsung lebih lama lagi. Kami tidak akan menyerah. Tetapi kami akan membunuhmu. Bagus, geram Sumbaga, kau telah menggelitik perasaanku. Jangan menyesal jika akulah yang akan membantai kalian berdua. Namun Sumbaga tidak sempat meneruskan kata-kata. Seorang dari kedua lawannya telah meloncat menyerangnya. Kakinya terjurus lurus mengarah ke dadanya. Tetapi Sumbaga pun sangat tangkas. Dengan cepat ia mengelak. Bahkan tangannya pun terayun dengan cepatnya, sehingga dengan jari-jarinya yang merapat, Sumbaga telah menyerang ulu hati lawannya itu. Lawannya mengaduh tertahan sambil meloncat surut. Tetapi Sumbaga tidak dapat memburunya, karena lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya pula. Pertempuran pun segera berlangsung pula dengan sengitnya. Tetapi kedua orang lawan Sumbaga itu seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk melawan. Serangan-serangan Sumbaga menjadi semakin sering mengenai keduanya berganti-ganti. Dalam pada itu, lawan Sungkana pun telah menjadi semakin terdesak pula. Seorang di antaranya menjadi sangat kesakitan ketika kaki Sungkana mengenai dadanya, sehingga tubuhnya terdorong dan mementur sebatang pohon. Sedangkan kedua orang kawannya yang lain pun rasa-rasanya sangat sulit untuk dapat mengatasi keadaan. Karena itu, maka tiba-tiba saja telah terdengar isyarat dari orang yang bertubuh kekar, yang agaknya menjadi pemimpin mereka. Isyarat itu tidak perlu diulangi. Dengan cepat orang-orang itu pun segera berlari meninggalkan arna pertempuran. Mereka berlari berpencaran dengan arah yang berbeda-beda. Sungkana dan Sumbaga tidak mengejar mereka. Setelah sedikit membenahi pakaian mereka, keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Ternyata tempat ini selalu diawasi, Kakang, berkata Sumbaga. Ya, hampir saja kita terjebak. Untunglah bahwa mereka bukan orang-orang yang merantasi, sehingga kami masih dapat melepaskan diri dari tangan mereka. Jika kami jatuh ke tangan pemimpin mereka, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita akan diperas sampai darah kita kering. Jika kita tidak mampu mengatasi tekanan mereka dan sedikit saja berbicara tentang tugas kita, maka gelagah putih, raraulan dan Kakang Madiasta akan dapat menjadi dokpang amun-amun. Mereka tentu akan berusaha untuk mengambil mereka bertiga. Bahkan tidak mustahil bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Rana Pati itu akan menangani mereka langsung. Sedangkan orang yang menyebut dirinya Pangeran Rana Pati itu adalah orang yang ilmunya sangat tinggi. Tetapi menurut pendengaran kita, gelagah putih dan raraulan adalah orang-orang yang ilmunya sangat tinggi. Bekal mereka memang banyak. Tetapi mereka masih terlalu muda. Kemudaan mereka tentu juga berpengaruh terhadap pengalaman mereka. Meskipun demikian, jika Kipatih telah menunjuk mereka, maka Kipatih pun tentu mempercayai mereka. Kita tahu bahwa penilaian Kipatih terhadap seseorang tidak pernah keliru. Itulah sebabnya, maka Kipatih menunjuk aku untuk ikut pula dalam tugas ini. Ah, macamu, Sumbaga tertawa. Demikianlah, untuk beberapa saat kemudian mereka pun saling berdiam diri. Mereka berjalan cepat menjauhi batu pipih yang nampaknya selalu mendapat pengawasan itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai di pintu gerbang kota. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada orang yang mengikuti mereka, maka mereka berdua pun langsung pergi ke rumah Madiasta. Mudah-mudahan Kakang Madiasta sudah ada di rumah, berkata Sungkana. Ya, mudah-mudahan. Dengan cepat keduanya menyelingap jalan kecil menuju ke rumah Madiasta. Sebenarnya lah bahwa Madiasta, Gelagah Putih dan Raraulan memang baru saja pulang. Mereka baru saja mengelilingi panaraga dan sekitarnya. Silakan duduk, Madiasta pun mempersilahkan kedua orang yang baru saja datang itu. Kakang, berkata Sungkana, hampir saja kami justru terjebak ketika kami melihat petilasan itu. Kau baru saja mendatangi petilasan itu? Ya, Kakang. Seperti yang sudah kami katakan. Kami akan mencoba menelusuri kembali jalan dari petilasan itu sampai memasuki pintu gerbang kota. Jika saja kami menemukan sesuatu yang dapat kami pergunakan untuk mendapatkan jejak pangeran Rana Pati yang hilang itu. Siapakah yang telah menjebak kalian? Sungkana dan Sumbaga pun kemudian menceritakan apa yang mereka jumpai dan apa yang mereka alami di sekitar batu yang pipih, yang kemudian oleh orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu dipagari. Madiasta, Gelagah Putih dan Raraulan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ceritera itu memang sangat menarik. Baru kemudian Gelagah Putih itu pun bergumam, dengan demikian maka orang-orang yang mengawasi petilasan itu sudah mengenali Kakang Sungkana dan Kakang Sumbaga. Ya, mereka telah mengenali kami. Agaknya petilasan itu memang dibuat oleh orang yang mendirikan petilasan itu untuk menjebak. Dengan kerut di Dahi Sumbaga itu pun bertanya, menjebak siapa? Apakah mungkin orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu sengaja membidik seseorang atau sekelompok orang? Mungkin orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu merasa bahwa dirinya akan diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Karena itu, maka ia sengaja membuat satu jebakan. Orang-orang yang mengikutinya itu akan kehilangan orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu. Menurut perhitungannya, orang itu tentu akan berusaha menelusurinya kembali dimulai dari petilasannya yang terakhir menjelang pintu gerbang kota Panaraga. Sumbaga, Sungkana dan bahkan Madiasta itu pun mengangguk-angguk. Namun Madiasta itu pun kemudian berkata, jika benar demikian, maka orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu tidak sendiri di Panaraga. Ia sudah mempunyai kelompok yang dapat digerakannya setiap saat sebagaimana orang-orang yang menunggui petilasan itu. Ya, karena itu, maka sebaiknya kita pun membatasi hubungan kita. Maksudku, kami bertiga tidak akan terlalu sering berhubungan dengan Kisungkana dan Kisumbaga, sehingga para pengikut orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu tidak menghubungkan kami dengan Kisungkana dan Kisumbaga. Jika mereka yang mengenali Kisungkana dan Kisumbaga itu mengetahui bahwa kita saling berhubungan, maka mereka pun akan menjadi sangat berhati-hati menghadapi kami bertiga, sementara kami bertiga masih belum mengenali mereka. Ya, Kisungkana mengangguk-angguk. Kita harus berusaha membatasi hubungan di antara kita. Selebihnya, Kisungkana dan Kisumbaga harus menjadi lebih berhati-hati. Mungkin mereka berusaha untuk menguasai Kisungkana dan Kisumbaga untuk memeras keterangan Kisungkana dan Kisumbaga untuk siapa Kisungkana dan Kisumbaga berdua bekerja. Ya, kami memang harus berhati-hati. Orang yang menyebut dirinya pangeran Rana Pati itu tentu akan berusaha mencari kami berdua. Karena itu, jika Kisungkana dan Kisumbaga akan melakukan tindakan-tindakan penting, beritahu kami. Sebaiknya kalian datang kemari pada saat-saat yang memungkinkan. Dengan demikian, maka kami akan dapat mengawasi Kisungkana dan Kisumbaga. Dalam keadaan yang memaksa, maka kami akan dapat membantu Kisungkana dan Kisumbaga meskipun akibatnya kami juga akan mereka kenali. Kisungkana dan Kisumbaga mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Kisungkana, kami akan sangat berhati-hati. Yang penting kami sadari, bahwa kita berhadapan dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang berilmu sangat tinggi. Bukan hanya berhadapan dengan seorang saja. Ya, kita berhadapan dengan sekelompok orang. Kita belum tahu, apakah sekelompok orang itu merupakan kelompok yang kuat atau sekedar kumpulan orang-orang yang siap dikorbankan. Tetapi orang-orang yang berusaha menangkap Kisungkana dan Kisumbaga, agaknya masih tidak terlalu sulit untuk diatasi. Tetapi kita tidak tahu, siapa saja yang berada di belakang mereka. Tetapi setidaknya seorang di antara mereka kita ketahui, orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Sejenak mereka terdiam. Nampaknya mereka sedang hanyut oleh gejolak perasaan mereka masing-masing. Namun tiba-tiba gelagah putih berkata, orang-orang yang menunggui petilasan itu akan dapat menjadi jalur untuk menelusuri di mana orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu bersembunyi. Tetapi jalan menuju kepersembunyian orang itu tentu akan merupakan jalan yang sangat rumit. Ya, Madiasta mengangguk-angguk. Rumit dan sangat berbahaya. Mungkin kita berhasil memasuki sarang orang yang menyebut diri Pangeran Ranapati itu. Tetapi setelah itu kita tidak dapat keluar lagi. Gelagah putih menarik nafas panjang. Rarawulan lah yang kemudian menyela, apakah mungkin aku dapat memasuki sarang mereka, Kakang? Kita belum tahu, Rarawulan. Kita masih harus mengamati keadaan. Mungkin kita membutuhkan waktu yang panjang. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang kita hadapi adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi kita harus mencari jalan. Sementara itu, kita juga belum tahu, apakah kita dapat berhubungan dengan Pangeran Jayaraga atau tidak. Ya, apalagi jika orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu sudah lebih dahulu berhasil berhubungan dengan Pangeran Jayaraga. Kembali mereka terdiam. Gelagah putih dan Rarawulan yang merasa tidak menemui kesulitan untuk melacak jejak orang yang menyebut diri Pangeran Ranapati itu, karena orang itu sengaja meninggalkan jejak di sepanjang perjalanannya, akhirnya mereka sadari bahwa itu hanyalah sekedar permainan orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Jika saja orang itu mengetahui betapa Gelagah putih dan Rarawulan itu kebingungan setelah mereka dengan lancar mengikuti jejaknya, ia tentu akan mentertawakannya. Tetapi Gelagah putih dan Rarawulan bukan orang yang mudah kecewa dan putus asa. Mereka berdua akan mengerahkan segenap kemampuan mereka dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepundak mereka. Karena itu, maka Gelagah putih pun mulai memikirkan gagasan Rarawulan. Apakah Rarawulan akan dapat mencari jalan untuk memasuki lingkungan para pengikut orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu? Tetapi Gelagah putih pun menyadari bahwa langkah itu tentu sangat berbahaya. Jika langkah mereka tergelincir sedikit saja, maka akibatnya tidak dapat mereka bayangkan. Meskipun demikian, gagasan itu telah tersangkut di angan-angan Gelagah putih. Ketika kemudian malam turun, maka Sungkana dan Sumbaga pun meninggalkan rumah Madiasta. Mereka sepakat bahwa esok malam keduanya akan datang lagi ke rumah itu. Besok, sehari penuh jangan kemana-mana, pesan Madiasta kepada Sungkana dan Sumbaga, Orang-orang yang tadi kau kalahkan, mungkin sekali besok akan mencarimu. Ya, mungkin mereka akan mencari kami dengan kekuatan yang berlipat. Demikianlah, maka keduanya pun dengan hati-hati keluar dari regol halaman. Baru ketika mereka yakin tidak ada orang di jalan, mereka pun berjalan dengan cepat menjauhi regol rumah Madiasta itu. Baru sepeninggal Sungkana dan Sumbaga, maka Gelagah putih pun bertanya kepada Madiasta, bagaimana pendapat Kilurah, jika kita coba mengetrapkan gagasan raraulan. Kau masih saja memanggil Kilurah. Kau akan dapat lupa, di tempat lain, di hadapan orang banyak, kau juga memanggil Kilurah. Panggilan itu akan dapat mengundang perhatian. Maaf, Gelagah putih tersenyum, jika tidak ada orang lain, rasa-rasanya sepantasnya aku memanggil Kilurah. Jangan! Biasakan memanggil namaku, Madiasta, Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Aku akan mengingat-ingat. Namun kemudian ia pun berkata, Bagaimana pendapatmu tentang gagasan raraulan? Apakah kita akan sampai hati untuk melepaskannya raraulan pernah melakukannya? Ia pernah mengumpankan dirinya untuk mengungkap satu kejahatan, dan raraulan berhasil? Ya. Waktu itu ia berhasil, Gelagah putih pun berpaling kepada raraulan, tetapi harus kita sadari bahwa yang kita hadapi sekarang berbeda dengan yang kita hadapi pada waktu itu. Ya, Kakang, sahut raraulan, dengan demikian, maka persiapan kita pun harus lebih baik. Tentu saja aku tidak mau menjadi korban sia-sia. Jika aku harus menjadi tumbal dari tugas ini, maka seharusnya bahwa pengorbanan itu memberikan arti. Tentu kami tidak akan mengorbankan kau raraulan, sahut gelagah putih, kita akan bersama-sama menanggungkannya. Tentu setidak-tidaknya salah seorang dari kita harus tetap dapat melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas. Sebaiknya kita mencari jalan lain, berkat Tamadiasta. Tetapi raraulan menyahut sebaiknya kita mencobanya. Aku akan berada di tempat terbuka bersama Sungkana dan Sumbaga. Sumbaga. Jika benar ada orang yang memburu Sungkana dan Sumbaga, maka mereka pun akan menemukan aku. Biarlah Sungkana dan Sumbaga berusaha melepaskan diri mereka. Sementara itu, orang-orang yang lain akan berusaha menangkap aku dan membawanya ke sarang mereka. Namun kakang gelagah putih dan Madiasta yang belum dikenal itu akan dapat mengikuti aku sampai ke sarang mereka. Mengerikan, desis Madiasta. Jika terpaksa kalian tidak dapat mengikuti aku, maka biarlah aku yang berusaha melepaskan diri dengan caraku. Bukankah aku juga mempunyai kemampuan untuk melindungi diriku sendiri? Jika rencana satu dan rencana dua ini gagal, kita akan melakukan berdasarkan keadaan yang kita hadapi saat itu. Jika itu pun gagal, apa boleh buat? Aku tidak dapat membayangkan bencana yang dapat melibat kau, nyewi. Setiap perjuangan memerlukan keberanian untuk mengambil sikap. Aku dan kakang gelagah putih telah melatih pendengaran kami dengan mendengarkan Aji Pameling. Meskipun masih belum begitu jernih, tetapi kami sudah mulai dapat menguasai Aji Pameling itu, sehingga kami akan dapat selalu berhubungan meskipun kami berada di jarak yang mungkin agak jauh. Bukankah Aji Pameling hanya dapat dipergunakan untuk memanggil serta pesan-pesan khusus, sehingga Aji Pameling tidak dipergunakan untuk berbincang-bincang seperti kita sekarang ini? Ya, tetapi setidak-tidaknya kami saling dapat memberikan isyarat di mana kami berada. Madiasta menarik nafas panjang. Kedua orang suami-istri yang masih sangat muda itu ternyata memiliki sebangsa ilmu yang sulit untuk dipelajari. Tetapi ternyata mereka sudah dapat menguasainya. Karena itu, maka akhirnya Madiasta menyerahkan segala sesuatunya kepada suami-istri itu sendiri. Kami akan patuh kepada segala perintah kalian berdua, berkata Madiasta kemudian. Gelagah putih pun menarik nafas panjang. Katanya kemudian, baiklah kami masih akan mempertimbangkan dalam satu-dua hari ini. Baru kami akan mengambil keputusan. Kami sadari, bahwa kemungkinan yang sangat buruk dapat terjadi. Namun gelagah putih dan raraulan sudah siap untuk menghadapi kemungkinan yang sangat buruk itu jika harus terjadi. Di hari berikutnya, gelagah putih dan raraulan masih saja berjalan-jalan berkeliling panaraga dan sekitarnya. Mereka berusaha benar-benar memahami lingkungan tugas mereka. Lorong-lorong kecil pun telah mereka lihat dan mereka ingat baik-baik. Seperti yang sudah dipesankan, maka di hari berikutnya Sungkana dan Sumbaga sama sekali tidak keluar dari rumah. Mereka berusaha menghindari pengamatan orang-orang yang berusaha menjebaknya di dekat petilasan itu, namun tidak berhasil. Bahkan Sungkana dan Sumbaga dapat memberikan ancar-ancar wujud orang-orang itu kepada Madiasta, Gelagah putih dan raraulan. Ketika mereka hertiga berada di alun-alun, maka mereka pun duduk di bawah sebatang pohon besar yang rimbun. Ketika tiga orang lewat tidak jauh dari tempat mereka duduk, maka Gelagah putih telah menggamit raraulan dan Madiasta sambil berdesis, kalian lihat orang-orang itu. Raraulan mengangguk-angguk kecil sambil menyahut, maksud Kakang, orang-orang itu adalah orang-orang yang berusaha menangkap Sungkana dan Sumbaga? Ya, jawab Gelagah putih. Yang mana bertanya Madiasta? Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ketika Madiasta mengikuti arah pandang Gelagah putih, maka ia pun segera mengetahui orang-orang yang dimaksud. Ya, agaknya mereka adalah tiga orang di antara kelima orang itu, desis Madiasta.